Su Fang muncul di Dube Hall. Desir, desir. Ini segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di Yuan Tiamong, mungkin saja tidak ada orang yang mengenal kaisar terhormat tertentu, namun tidak ada orang yang tidak mengenal Su Fang. Bahkan seniman bela diri tertinggi Yuan Tiamong, keberadaan rakyat kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, ditampar wajahnya oleh Su Fang. Leluhur pertama rakyat Ji, yang mulia kaisar, meninggal karena dia. Orang Ji juga hancur karena dia. Meskipun tidak ada yang tahu metode apa yang Su Fang miliki untuk memasuki Gunung Surgawi yang agung, satu-satunya harapan seluruh alam semesta ada pada dirinya. Siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun kepada sosok seperti itu. Namun, semua orang menjaga jarak darinya. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka merasa dia seperti Dewa Wabah. Su Fang tidak hanya telah menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan telah menyinggung rakyat kekaisaran dan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa setelah seratus ribu tahun, terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal memasuki Gunung Layak Surgawi, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas oleh rakyat kekaisaran. Saat ini, jika dia memiliki hubungan apapun dengan Su Fang, itu sama saja dengan meminta masalah, jadi semua orang menjaga jarak dengan hormat darinya. Su Fang, kamu juga datang ke Alpahol untuk menukar harta karun. Seorang pria muda berjalan menuju Su Fang. Itu adalah Sun Ki. Sun Ki dan Su Jiao Yue telah menjadi sahabat Dao, yang berarti mereka juga setengah dari klan Su. Saat ini, mereka masih berkultivasi di alam misterius. Tukarkan dengan harta karun. Bukan itu, Su Fang terkekeh. Sun Ki, ikut aku untuk mendapatkan harta karun itu. Apakah kamu berani? Jika ada harta yang harus diambil, apa yang perlu ditakutkan? Tata Pan Sun Ki tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia tiba di ruang susunan tempat dia bisa menukar semua jenis materi surgawi dan harta duniawi. Kalian berdua, harta apa yang perlu kalian tukarkan? Izinkan aku membimbing kalian. Ah, putra suci Su Fang. Seorang wanita cantik datang menyambut mereka. Pada awalnya, sikapnya sangat dingin, tetapi setelah mengenali Su Fang, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia buru-buru membawa Su Fang ke ruangan yang diciptakan oleh formasi dan kemampuan ilahi. Su Fang menganggup dan berkata, bawakan aku daftar semua harta karun itu dan biarkan aku melihatnya. Ya, wanita itu segera pergi. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya memasuki ruangan. Dia adalah penanggung jawab tempat ini. Putra suci Su Fang, ini adalah daftar semua materi surgawi dan harta duniawi yang Anda butuhkan. Mohon luangkan waktu Anda untuk memilih. Pria parubaya itu dengan hormat menyerahkan selusin batu giok kepada Su Fang. Ada terlalu banyak harta karun di Dube Hall. Hanya daftar berbagai harta karun yang memenuhi lebih dari selusin slip batu giok. Su Fang berkata dengan santai, tidak perlu memilih. Bawakan aku semua harta karun sesuai daftar. Ah, pria parubaya itu tercengang. Kemudian, dia tergagap, anak suci, dengan begitu banyak harta, jumlah poin prestasi yang diperlukan untuk menukarnya, saya khawatir, saya khawatir. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak mampu membayar Su Fang, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sun Ki juga kaget dan terpana. Dia tidak mengerti apa yang Su Fang coba lakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa menukar semua materi surgawi dan harta duniawi sekaligus. Bahkan seorang Master Kaisar Rilem tidak mungkin memiliki begitu banyak poin prestasi. Apakah aku bilang aku ingin menukar semua harta karun itu? Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Keberadaan klan Kaisar yang tak tertandingi secara pribadi berjanji bahwa selama putra suci ini menyukai harta apapun di Istana Surgawi Primordius, aku dapat dengan bebas mengambilnya. Dari semua harta karun dalam daftar ini, aku menyukai semuanya. Ini, ini, ini. Pria parubaya itu adalah seorang kultifator integrasi dao tahap akhir. Dia bahkan tidak dapat berbicara sekarang. Apa, kamu berani tidak menaati keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran? Su Fang berkata dengan anggun. Aura mendominasi yang melampaui aura seorang kultifator integrasi dao menyebar. Hanya saja, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran hanya mengizinkanmu mengambil harta yang berguna untuk budidayamu. Dia tidak mengatakan bahwa kamu dapat mengambil semua harta itu sekaligus. Bagaimana kamu tahu harta mana yang bisa aku gunakan dan mana yang tidak bisa aku gunakan? Terlebih lagi, meskipun saya tidak bisa menggunakannya, tidak bisakah bawahan saya menggunakannya? Tapi, bawahan Santo Su Fang bukanlah kamu. Aku akan memasuki gunung yang mulia surgawi, jadi bawahanku secara alami akan dibawa masuk. Mereka adalah bagian dari kekuatanku. Di masa depan, mereka akan berkontribusi pada gunung yang mulia surgawi. Meningkatkan kekuatan mereka berarti berjuang untuk mendapatkan lebih banyak harapan untuk dunia yang mulia. Jika Anda menolak, bisakah Anda memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan di gunung kemuliaan ilahi di masa depan? Lapisan keringat muncul di dahi pria paruh baya itu. Dia merasakan tekanan dari seluruh dunia menyelimuti tubuhnya. Tapi, tapi, bagaimana bawahan putra suci bisa menggunakan begitu banyak harta? Saya memiliki lebih dari seratus juta bawahan. Tidak peduli berapa banyak harta yang ada, mereka masih dapat digunakan. Begitu banyak, Sein, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya meminta instruksi dari atasan. Pria paruh baya itu gemetar saat berbicara. Lalu, dia meninggalkan ruangan. Kurang dari lima menit, pria paruh baya itu kembali. Wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, cahaya ilahi keluar dari tangan kanannya, menyelimuti sejumlah besar cincin penyimpanan. Jumlahnya lebih dari 10 ribu. Di bawah tatapan Sun Ki yang hampir linglung, Su Fang melambaikan tangannya dan menyimpan semua cincin penyimpanan ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia membagi sebagian dari kesadaran roh esensinya dan memasuki cincin penyimpanan. Api bumi purba dewasa. Bahkan ada inti ilahi tingkat surga. Rumput intermiten sembilan kehidupan. Item dan material spirit membuat mata Su Fang bersinar terang. Benda-benda dan material roh ini adalah harta karun yang dulu didambakan Su Fang seperti sekawanan bebek. Sayangnya, dia kekurangan uang, dan salah satu dari uang itu berada di luar jangkauannya. Sekarang, semuanya itu miliknya, sama seperti barang-barang di warung pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan bahagia? Namun, dengan tingkat kultifasi Su Fang saat ini, harta karun yang dulunya berakibat fatal baginya tidak terlalu berguna baginya sekarang. Kebanyakan dari mereka tidak berguna baginya. Sumber daya yang menarik bagi beberapa penguasa dan penguasa tertinggi jarang muncul di Dubé Hall. Item roh itu semuanya tingkat penciptaan dan sangat langka. Tidak mungkin bagi mereka untuk dibawa keluar untuk dikembangkan oleh para jenius Yuan Tiamong. Bahkan penguasa akan menukarkan harta karun tingkat ini secara pribadi. Mereka tidak terlalu berguna bagi Su Fang, tetapi sangat berguna bagi bawahannya. Dengan begitu banyak harta, kekuatan Su Fang secara keseluruhan dapat dengan cepat meningkat secara signifikan. Sayangnya, tidak ada batu embryo 9 nether. Su Fang mencari di semua cincin penyimpanan, tetapi dia tidak menemukan batu embryo 9 nether. Dia agak kecewa. Batu embryo 9 nether adalah batu permata yang dipadatkan dari esensi langit dan bumi. Itu diperlukan untuk kloning Anda. Su Fang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berharap menemukannya di Dube Hall, tapi sepertinya dia terlalu tidak sabar. Harta yang dibutuhkan oleh penguasa tidak dapat ditemukan di sini. Namun, Su Fang menemukan semua jenis benda roh yang dapat membantu Raja Pelangi Emas merekonstruksi tubuh fisiknya di antara harta karun ini. Raja Pelangi Emas sangat terkejut. Terima kasih banyak. Su Fang memimpin Sun Qi, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan, pergi karena malu. Tria parubaya itu seperti boneka kayu. Dia berdiri dalam keadaan linglung di dalam ruangan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah putra suci Su Fang ini adalah reinkarnasi dari belalang Big Goblin. Su Fang mengambil beberapa harta yang berguna untuk budidaya Sun Qi dari harta yang dijarah dan memberikannya kepadanya. Sun Qi, yang secara tak terduga mendapatkan harta karun ini, sangat bersemangat. Dia meninggalkan Dube Hall dengan wajah penuh kejutan. Setelah itu, Su Fang melewati setiap aula di Dube Hall. Kemana pun dia pergi, rasanya seperti segerombolan belalang lewat. Semua jenis pil, harta ajaib, sumber daya, dan bahkan metode budidaya dan manual kemampuan surgawi dijarah hingga bersih. Bahkan Raja Pelangi Emas, seorang bandit yang pernah menjelajahi surga, sangat mengagumi Su Fang. Su Fang, kamu sungguh terlalu kejam. Kamu bahkan lebih kejam daripada aku dulu. Mau tak mau aku mengagumimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Seiring dengan memburuknya bencana, sumber daya di surga akan menjadi semakin langka. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, bagaimana saya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan saya secara keseluruhan. Setelah aku memasuki gunung layak surgawi, jika aku gagal, eksistensi tertinggi dari rakyat kekaisaran pasti tidak akan melepaskanku. Jika aku berhasil, dia juga tidak akan melepaskanku. Hanya dengan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin saya dapat memiliki modal untuk bertahan hidup. Bagaimana saya tidak menjadi sedikit gila? Bukan hanya harta karun di Dube Hall. Selain penguasa, aku tidak akan melepaskan harta dan sumber daya di tangan para overgod lainnya selama itu berguna bagiku. Terutama roh aura dharma ungu. Huff, dulu aku tidak berani menyentuh dewa api surgawi. Kali ini, aku akan merampas roh aura dharma ungu darinya. Mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Tujuan Sufang sangat sederhana. Dia ingin menjarah sebanyak yang dia bisa dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Prinsip dan aturan semuanya tidak ada artinya. Satu-satunya kekuatan adalah Jalan Raja. Setelah menjarah Dube Hall, Sufang masih tidak mau menyerah. Dia langsung menuju ke kedalaman Dube Hall. Sufang masih memiliki dua target tersisa, Artifak Hall dan Pil Pagoda. Aula Artefak dan Pagoda Pil telah mengumpulkan para pembuat artefak dan alkemis terbaik di surga. Mereka secara alami tidak kekurangan berbagai pil dan harta ajaib. Bagaimana Sufang bisa melewatkan kesempatan ini? Selanjutnya, Sufang bertekad untuk mendapatkan gas ungu primordial di Aula Artefak. Dengan kekuatan ilahi dari tanda orang suci, Sufang terbang melewati lapisan pesona yang tak terduga. Akhirnya, dia memasuki kedalaman pesona seperti lautan. Tiba-tiba, dia hanya berjarak satu langkah. Di depannya ada gunung raksasa yang sangat jernih. Artifak Hall bukanlah istana. Sebaliknya, itu adalah gunung yang sangat tinggi dan megah. Di gunung tersebut terdapat tempat latihan yang khusus digunakan untuk memurnikan senjata. Sosok Sufang melintas dan dia tiba di puncak gunung. Suhuang, selamat datang di Artifak Hallku. Sinar ilahi menembus udara dan dengan cepat mengembun menjadi sosok Motiamong. Setelah pemilihan Aula Artefak, Dewa Api Surgawi terlalu malu untuk memimpin Aula Artefak. Oleh karena itu, Motiamong memanfaatkan situasi ini dan menjadi ketua Aula Artefak. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Senior. Motiamong terkekeh dan menggoda, Salam, Suhuang. Saya tidak berani menerima salam Anda. Suhuang. Sufang terkejut. Kiel 11. Itu huang dari klan Belalang. Motiamong tertawa keras, Kamu masih belum tahukan. Kamu telah menjarah tanpa menahan diri. Sekarang, beritanya sudah menyebar ke seluruh Yuan Tiamong. Kamu telah diberi gelar, Suhuang. Hahaha. Suhuang. Sufang terdiam dan tersenyum pahit. Ini bukanlah reputasi yang baik. Kemudian, Motiamong mengubah transmisi roh esensinya. Sufang, kamu dapat mengambil harta sihir apapun yang kamu inginkan di Aula Artefak. Namun, aku punya permintaan. 2352. Motiamong menganggup puas. Itu tidak terlalu sulit. Beberapa muridku ingin mempelajari cara pemurnian hebat darimu. Aku harap kamu bisa mengajari mereka. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, kamu adalah master pemurnian terbaik di seluruh dunia. Mengapa kamu ingin murid-muridmu mempelajari cara hebat pemurnian dariku? Cara agung pemurnian sama dengan kultivasi seorang kultivator. Saya mendapatkan cara pemurnian hebat Grandmaster Tian Bao dari Anda, serta pengalamannya dalam pemurnian. Saya telah memahami dan memverifikasinya selama bertahun-tahun, dan saya telah mempelajarinya banyak. Namun, sejak saya memulai jalur kultivasi, metode kultivasi dan cara agung yang saya latih berbeda dengan cara agung pemurnian Grandmaster Tian Bao. Oleh karena itu, sulit bagi saya untuk mencapai puncak cara agung pemurniannya. Tapi kamu berbeda. Anda tidak hanya telah memahaminya, tetapi Anda juga telah mengintegrasikan jalan agung pemurnian ke dalam kultivasi Anda. Anda telah memahami inti dari jalan pemurnian hebat. Bahkan aku tidak sebaik kamu. Setelah mendengar penjelasan Motiamong, Sufang akhirnya mengerti. Kebetulan saya kekurangan master pemurnian. Dengan murid-murid Anda, saya juga bisa mengajar murid-murid saya. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Sufang menganggup dan setuju. Motiamong segera mengirim pesan ke Gunung Raksasa Tempat Artifak Hall berada. Sesaat kemudian, lebih dari seratus Master of Raffining terbang melintasi langit dari puncak gunung. Kil 11 Sufang menampilkan kekuatan kelengkapan agung dan memindai master pemurnian. Dia terkejut saat mengetahui bahwa master pemurnian ini tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi juga memiliki kiungu primordial yang kaya. Beberapa lelaki tua bahkan memiliki aura artefak penciptaan ilahi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa keterampilan pemurnian artefak murid dan cucu Mo Tian Gong sama sekali tidak rendah. Meskipun mereka tidak sebagus Mo Tian Gong, mereka masih bisa dianggap sebagai grandmaster pemurnian artefak kelas 1 di alam semesta. Sufang tidak terkejut karena grandmaster Tian Bao ada di antara mereka. Dia mengambil semua master pemurnian ke dalam kayu pembangun. Dia tidak menyangka bahwa Mo Tian Gong juga akan mengirimkan roh yang ke kayu pembangun bersama murid-muridnya untuk mengembangkan jalan pemurnian hebat bersama mereka. Sufang meminta Xuan Lingzi untuk membuat aula pemurnian artefak untuk menampung para master pemurnian artefak ini. Sufang melepaskan sehelai roh yang dan memberikan dao besar pemurnian kepada mereka. Pada saat yang sama, dia juga memilih penggarap dengan bakat untuk mempelajari cara memurnikan harta sihir dari pemurni artefak ini. Dengan cara ini, kuil dao pemurnian harta karun Sufang didirikan. Seharusnya ada cukup banyak ki ungu hamil hebat di aula artefak. Artifak Hall mengumpulkan artefak terbaik yang menempa para master dan jenius dari seluruh alam semesta. Apa yang mereka tempa semuanya adalah harta sihir yang kuat. Ki ungu hamil besar yang dihasilkan saat harta ajaib lahir pasti akan berlimpah setelah bertahun-tahun. Sufang mengaktifkan roh dharma awan ungu dan menggabungkannya dengan kemampuan tahap kesempurnaannya, menyelimuti seluruh aula artefak dengan kekuatan penginderaannya. Siapa yang tahu gelombang. Pada akhirnya Sufang dao kecewa. Dia hanya bisa merasakan aura kehamilan hebat yang sangat lemah dari berbagai ruang pelatihan, yang jauh dibawah ekspektasi Sufang. Sufang dao bingung. Apa yang sedang terjadi? Mo Tiangong berkata, apakah kamu berencana untuk menyerap ki ungu hamil besar di aula artefak? Dewa api surgawi akan datang ke aula artefak sesekali. Saya kira dia di sini untuk ki ungu hamil hebat. Tentu saja, ini bukan giliran Anda. Jadi begitu, Sufang tercerahkan. Dia berpikir dalam hati, tidak akan lama lagi aku akan mengambil roh dharma awan ungu miliknya dari dewa api surgawi. Ki ungu hamil besar di aula artefak setara dengan dia membantuku mengumpulkannya. Dengan pemikiran ini, Sufang tidak perlu merasa tertekan. Selanjutnya, Sufang memasuki ruang pelatihan dan menjara semua harta ajaib, material, dan material di ruang pelatihan. Dia bahkan tidak melepaskan artefak cauldron. Sekali lagi, dia mengharumkan namanya, Suhuang, dan pergi dengan membawa muatan penuh. Melewati formasi besar, dia tiba di tempat tinggal Guayinkun tempat pagoda pil berada. Santo Sufang, kamu benar-benar di sini. Seorang alkemis dari klan ilahi duanmu keluar dari batas pagoda pil. Namanya adalah Duan Musen. Ketika Sufang berdagang dengan klan ilahi duanmu di masa lalu, dia pernah berinteraksi dengan orang ini. Oleh karena itu, dia tidak asing dengan orang ini. Duan Musen juga cukup mengesankan. Dia adalah orang penting di pil pagoda. Dia adalah seorang ahli alkemis yang bisa menyempurnakan pil penciptaan ilahi. Dia berada di urutan kedua setelah tetua dari klan ilahi duanmu yang menjaga pagoda pil. Saat Sufang telah mengambil pohon pembangun, klan ilahi duanmu tentu saja membencinya. Duan Musen tampak tersenyum, tapi ada keganasan tersembunyi di matanya yang dalam. Karena tuan duanmu mengetahui alasanku berada di sini, itu bagus. Tolong beri aku ramuan di pagoda pil. Aku akan segera pergi setelah mendapatkannya, kata Sufang sambil menangkupkan tinjunya. Aku sudah menyiapkannya untukmu, Santo Sufang. Ekspresi mengejek muncul di mata duanmu Sen yang dalam. Dia melambaikan tangannya dan Suan Guang muncul. Sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Sufang. Dia mengambil cincin penyimpanan dan mengirimkan roh primordialnya ke dalamnya. Sufang melihat hanya ada seribu pil Sen penciptaan dan satu juta pil di dalam ring penyimpanan. Itu semua adalah pil esensi surgawi kelas menengah. Sufang mengangkat alisnya. Tuan duanmu, Anda pasti bercanda dengan saya. Hanya seribu pil esensi ilahi penciptaan dan satu juta pil esensi ilahi kelas menengah sudah cukup untuk mengusir saya. Duanmu Sen tampak gelisah. Sen, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi Yuan Tiamong baru-baru ini mengambil hampir seluruh persediaan pagoda pil untuk membersihkan para penggarap kuat yang telah bangkit di pinggiran dunia surga hunyuan. Pagoda pil hampir tidak memeras ramuan ini untukmu. Apakah begitu? Sufang tersenyum dingin. Baik, karena kamu tidak memiliki ramuan apapun, aku tidak akan mempersulit pil pagoda. Keluarkan beberapa bahan alkimia pil pagoda. Duanmu Sen berkata sambil tersenyum palsu, Maaf, tapi tidak banyak bahan alkimia yang tersisa di pil pagoda. Saya benar-benar tidak bisa memerasnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa gudang pil pagoda. Kalau begitu aku harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Sufang mendengus. Santo, tolong. Duanmu Sen memimpin di depan. Keduanya melewati penghalang, dan sebuah pagoda tinggi dengan lebih dari sepuluh lantai muncul di hadapan mereka. Setelah memasuki pil pagoda, mereka tiba di gudang rahasia yang digunakan untuk menyimpan bahan alkimia. Memang benar, seperti yang dikatakan Duanmu Sen, selain beberapa bahan tidak berharga yang digunakan untuk memurnikan pil biasa, tidak ada bahan berharga lainnya di gudang rahasia. Selanjutnya, selain area alkimia tingkat atas di pagoda pil, Sufang pergi ke setiap gua alkimia lainnya di pagoda pil. Yang dia lihat hanyalah kuali dingin untuk alkimia. Di mana ramuan dan bahannya. Para alkemis pil pagoda sedang bermeditasi atau mengobrol di samping kuali mereka. Mereka semua tampak sangat santai. Setelah melihat ekspresi suram Sufang, mata Duanmu Sen dipenuhi dengan rasa jijik dan ejekan. Sepertinya pil pagoda benar-benar tidak memiliki ramuan atau bahan alkimia. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Sufang menjentikan lengan bajunya dan pergi. Setelah merasakan Sufang terbang keluar dari pil pagoda, banyak alkemis pil pagoda berkumpul di sekitar Duanmu Sen. Duanmu Sen mencibir dengan nada menghina. Untuk apa kamu begitu sombong? Pil pagoda bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Aku tidak akan memberimu satu ramuan pun. Apa yang bisa kamu lakukan? Seorang ahli alkimia berkata dengan cemas, Sufang saat ini bersikap sombong dan lalim di Yuan Tiamong. Dia bahkan tidak peduli dengan Yang Mulia Kaisar. Guru, kali ini Anda membuatnya menderita. Saya khawatir dia tidak akan menderita. Biarkan masalah ini beristirahat. Jika dia tidak membiarkan masalah ini berhenti, bagaimana klan ilahi Duanmu bisa melepaskannya begitu saja? Duanmu Sen berkata dengan dingin. Biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah seratus ribu tahun, tidak hanya orang-orang kekaisaran tertinggi, tetapi juga orang Sansekerta, klan Luo, klan Yi, dan bahkan klan ilahi Duanmu tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, dia harus dengan patuh memuntahkan semua yang telah dia ambil. Dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Suara dominan Duanmu Sen baru saja terdengar. Suara dingin Sufang tiba-tiba terdengar. Apakah begitu? Segera setelah itu, cahaya ilahi memancar dari bagian dalam pil pagoda dan langsung mengembun menjadi sosok Sufang. Duanmu Sen dan Master Alkimia lainnya di pil pagoda semuanya tercengang. Mereka awalnya mengira Sufang hanyalah tahap integrasi Dao Abadi. Selain itu, bagian dalam pil pagoda diblokir oleh penghalang besar. Jadi, mustahil baginya untuk mendengar suara-suara di dalam. Itulah mengapa mereka berani membicarakan Sufang dengan begitu berani. Mereka tidak menyangka kemampuan penginderaan Sufang begitu luar biasa sehingga dia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Duanmu Sen dengan cepat kembali normal. Itu hanya sekedar diskusi biasa. Apa lagi yang bisa dilakukan Sufang? Duanmu Sen berkata dengan malu-malu, mengapa putra suci kembali? Tatapan tajam Sufang terfokus pada Duanmu Sen. Kamu baru saja mengatakan bahwa setelah aku memasuki gunung kemuliaan ilahi, orang-orang kekaisaran tertinggi, Sansekerta, Klan Yi, Klan Luo, dan Klan Ilahi Duanmu akan membunuhku. Semua orang tahu bahwa Sufang telah berselisih dengan rakyat kekaisaran dan menyinggung rakyat tertinggi kekaisaran. Suku Sansekerta, Klan Luo, dan Klan Yi semuanya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Sufang. Setelah seratus ribu tahun, terlepas dari apakah Sufang berhasil atau gagal memasuki gunung kemuliaan ilahi, dia akan ditindas tanpa ampun oleh kekuatan dahsyat ini. Namun mengetahui adalah satu hal, mengatakannya dengan lantang adalah hal lain. Baru pada saat itulah Duanmu Sen menyadari bahwa masalahnya agak serius. Ekspresinya menegang, dan dia memaksakan senyum. Aku baru saja mengatakan. Mengatakannya dengan santai, Sufang memperlihatkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Demi banyak sekali dunia, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan memasuki gunung kemuliaan ilahi. Orang-orang kekaisaran, Sansekerta, Klan Luo, Klan Yi, dan Klan Ilahi Duanmu sebenarnya ingin membunuhku setelah ini. Ekspresi Duanmu Sen berubah drastis. Dia berkata dengan suara gemetar, Nak, Tolong jangan menganggapnya serius. Aku, aku punya mulut murahan dan memfitnahmu. Aku tidak menyangka bahwa aku, Sufang, harus menderita perlakuan tanpa ampun setelah ini. Lagi pula, cepat atau lambat aku akan mati. Aku tidak akan pergi ke gunung kemuliaan ilahi. Sufang menjadi semakin sengsara saat dia berbicara. Wajahnya suram saat dia berbalik untuk pergi. Duanmu Sen benar-benar bingung. Nak, mohon tunggu. Aku hanya salah bicara. Aku bersedia mengakui kesalahanku dan meminta maaf. Akui saja kesalahanmu dan minta maaf. Ekspresi Sufang berubah. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan dingin. Setelah mendengar kata-katamu, hati dauku terguncang. Akan sulit bagiku untuk membuat kemajuan apapun dalam seratus ribu tahun ke depan. Bahkan jika aku memasuki gunung kemuliaan ilahi, aku akan kembali dengan tangan kosong. Akui saja kesalahanku dan meminta maaf. Duanmu Sen tahu bahwa Sufang ingin mengambil kesempatan untuk memerasnya. Dia langsung santai. Paling-paling, dia hanya perlu memberi kompensasi kepada Sufang dengan sejumlah keuntungan. Nak, apa yang kamu inginkan? Seorang tetua datang melalui formasi susunan. Itu adalah ahli alkimia dari klan ilahi Duanmu yang mengawasi menara pil. Melihat tetua itu muncul, Duanmu Sen dan para alkemis lainnya langsung menjadi sangat percaya diri. Di mana Brahma Tirk? 2354. Di Zun dalam bahasa Sansekerta muncul dari kehampaan. Apa yang kamu mau sekarang? Brahma Di juga sangat tertekan. Sebagai ahli di Zun, dia diperintah oleh Sufang seperti preman bayaran. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Sufang menunjuk ke arah Duanmu Sen dan berkata, Orang ini baru saja mengatakan bahwa bahasa Sansekerta akan membunuhku setelah aku kembali dari Gunung Surgawi, jadi aku mengundang Brahma di kesini untuk memverifikasinya. Junior klan ilahi Duanmu, beraninya kamu memfitnah bahasa Sansekerta. Brahma diberteriak dengan marah. Kemarahan seorang di Zun seperti kemarahan Dao Surgawi. Seberapa mengerikankah hal itu? Duanmu Sen merasa seperti ditabrak gunung. Dia dikirim terbang dan dibanting ke dalam kuali besar. Kuali itu bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Sebuah lubang terbentuk di kuali yang telah ditempa ribuan kali. Tubuh Dewa Duanmu Sen hancur dan dia memuntahkan darah. Brahmadi telah menunjukkan belas kasihan dan bahkan tidak menggunakan 1% pun kekuatannya. Jika tidak, Duanmu Sen akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Dewa Brahmadi, mohon tenang. Saya tahu kesalahan saya. Tubuh Duanmu Sen dimutilasi dengan parah. Dia bahkan tidak berani menelan ramuan itu dan berjuang untuk berlutut di hadapan Brahmadi. Orang tua dari klan ilahi Duanmu juga gemetar ketakutan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia memelototi Duanmu Sen dan mengutup dalam hatinya. Orang bodoh ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Semua orang tahu bahwa bahasa Sansekerta tidak akan membiarkan Sufang pergi, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Namun, idiot mengatakannya di depan semua orang. Bagaimana bisa Brahmadi tidak marah? Brahmadi mendengus dan memandang Sufang. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Cahaya ilahi Sufang menyapu semua orang. Beraninya kamu berbicara omong kosong tentang makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran, ahli di Zun, dan klan dewa yang kuat. Yang lebih buruk adalah kamu telah mengguncang hati Dawku. Kamu layak mati. Tuan Brahmadi, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Brahmadi mengangkat alisnya. Dia terkejut dengan kekejaman Sufang. Duanmu Sen dan para alkemis lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan memandang ke arah lelaki tua klan ilahi Duanmu untuk meminta bantuan. Semua alkemis ini adalah alkemis kelas satu di Istana Surgawi Primordius. Mereka hanya mengucapkan beberapa kata di belakang putra suci dan mengucapkan beberapa kata yang salah, namun putra suci menginginkan nyawa mereka. Ini terlalu berlebihan, kata patua klan ilahi Duanmu dengan muram. Hanya beberapa kata yang salah. Orang suci ini datang ke menara pil kali ini dan dipermainkan seperti monyet oleh para alkemis ini. Bagaimana orang suci ini bisa melepaskan mereka begitu saja? Sufang tidak kenal ampun dan mengungkapkan niatnya. Jadi putra suci ada di sini untuk mengambil pil dan ramuan menara pil. Aku akan memberikan semuanya padamu. Orang tua dari klan ilahi Duanmu mengeluarkan selusin cincin penyimpanan dan melemparkannya ke arah Sufang. Begitu banyak pil obat. Melihat pil di ring penyimpanan, Sufang terkejut. Dia benar-benar layak disebut sebagai Grandmaster Alkimia kelas 1 di berbagai dunia. Di dalam cincin penyimpanannya, ada lebih dari 1 juta pil Good Fortune Saint, serta lebih dari 1 juta pil langka lainnya. Bahkan ada lebih banyak lagi pil kelas raja yang melampaui kelas atas. Ada juga bahan alkimia yang tak terhitung jumlahnya di dalam ring penyimpanan. Bahkan klan dewa yang kuat di dunia ilahi kuno tidak dapat mengeluarkan begitu banyak bahan alkimia dalam waktu sesingkat itu. Namun, ketika dia memikirkan tentang betapa ada begitu banyak ahli pohon pembangun di dunia batinnya, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Bagaimanapun, dia sudah memiliki reputasi buruk sebagai Suhuang, jadi sebaiknya dia bertindak mendominasi sekali lagi. Dengan pemikiran itu, Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Saya terkait dengan keamanan berbagai dunia. Sekarang hati dao saya telah terguncang, itu telah mempengaruhi kultivasi saya di masa depan. Bagaimana pil dan bahan bisa meredakan kemarahan di hati saya? Saat ini, Sufang tampak seperti serigala lapar yang tak pernah puas. Brahmadi mengerutkan kening. Orang tua dari klan ilahi duanmu bahkan lebih marah lagi. Sufang, apa yang kamu inginkan? Sufang menunjuk ke arah para alkemis. Sebagai hukuman, orang-orang ini akan memurnikan pil untukku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, aku akan memulihkan kebebasan mereka. Orang tua dari klan ilahi duanmu sangat marah. Sufang, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu hanya orang picik. Brahmadi berkata, itu hanya memurnikan pil untuk mereka selama 10.000 tahun. Bukannya aku menginginkan nyawa mereka. Mengapa kamu membuat alasan? Dia juga kesal dengan Sufang dan ingin menyingkirkan Sufang secepatnya. Dengan itu, Brahmadi mengulurkan tangan dan meraih. Sinar cahaya ilahi menyelimuti semua alkemis kecuali lelaki tua dari klan ilahi duanmu dan dengan paksa mengirim mereka ke dunia batin Sufang. Terima kasih, Brahmadi. Sufang dah sangat gembira dan berterima kasih kepada Brahmadi dengan tangan ditangkupkan. Huff. Brahmadi mendengus. Dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang dari pil pagoda. Orang tua dari klan ilahi duanmu hanya bisa menyaksikan begitu banyak alkemis dari pagoda pil jatuh ke tangan Sufang. Maaf mengganggumu, senior duanmu. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua dari klan ilahi duanmu dan tersenyum malu. Saya belum pernah ke lantai atas pil pagoda. Senior duanmu, tolong pimpin jalan untuk saya. Orang tua dari klan ilahi duanmu mengertakkan gigi. Sufang, kamu bahkan tidak mau melepaskan gua tempat tinggalku. Aku terkesan. Tolong. Sufang tidak mengikuti upacara. Dia mengikuti lelaki tua dari klan ilahi duanmu melewati penghalang besar dan memasuki lantai atas pagoda pil. Di lantai atas pil pagoda, setiap kamar memiliki ruang uniknya sendiri. Setiap ruangan adalah tempat pelatihan kilang dengan ahli alkimia yang mengawasinya. Demi tidak mengecewakan nama Suhuang, Sufang membawa semua pil obat, bahan obat, dan bahkan kuali berharga milik para alcemi Grandmaster kemanapun dia pergi, menyebabkan para alcemi Grandmaster itu marah hingga meludahkan darah. Akhirnya, Sufang tiba di tempat latihan lelaki tua dari klan ilahi duanmu. Setelah memasuki gua tempat tinggal, Sufang segera melihat kuali hitam. Tanda-tanda surgawi yang misterius terukir di kuali, membentuk gambar matahari, bulan, dan bintang. Itu memancarkan aura yang luas dan kuno. Itu adalah artefak ilahi penciptaan. Aroma aneh terus keluar dari kuali. Keharumannya naik dalam bentuk spiral, berubah menjadi segala jenis wawangian dao surgawi yang aneh. Aura tertinggi dao besar meresap ke seluruh gua tempat tinggal. Ramuan macam apa yang sedang dimurnikan di dalam kuali? Sufang terkejut dan bertanya pada lelaki tua dari klan ilahi duanmu. Orang tua dari klan ilahi duanmu berkata dengan dingin, ramuan pencair gunung. Sufang tercengang. Ramuan pencairan gunung. Nama yang aneh. Gunung, di dalam mountain melting elixir bukanlah sebuah gunung biasa. Ini adalah gunung surgawi yang agung. Jantung Sufang berdetak kencang dan matanya menyala karena hasrat. Tidak peduli untuk apa ramuan itu digunakan, itu pasti bukan ramuan biasa karena terkait dengan gunung surgawi yang agung. Orang tua dari klan ilahi duanmu berkata dengan bangga, Aku menghabiskan seratus ribu tahun untuk menyempurnakan pil ini menggunakan benda spiritual penciptaan yang tak terhitung jumlahnya, secerca aura gunung langit surgawi, dan esensi darah putra suci di yuan yang tak terhitung jumlahnya. Itu memang benar. Dibuat khusus untuknya. Ramuan yang dimurnikan untuk putra suci di yuan. Sufang tercengang. Itu benar. Setelah mengkonsumsi ramuan ini, putra suci di yuan akan memiliki kemampuan tertinggi untuk berkomunikasi dengan gunung surgawi. Dia akan mampu menampilkan kekuatan dao surgawi dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang akan melakukannya. Mampu bersaing dengannya. Sebenarnya ada obat mujarab yang menantang surga. Tatapan sufang yang menatap kuali obat menjadi sedikit lebih panas sekali lagi, matanya dipenuhi keserakahan. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh mountain fusion elixir yang menantang surga. Bahkan yang mulia penguasa pun akan tergoda oleh ramuan yang menantang surga. Namun, ramuan ini hanya berguna bagi putra suci di yuan. Itu tidak akan banyak berguna bagi yang mulia penguasa. Namun bagi sufang, tidak ada batasan. Dia memiliki kemampuan melahap blue sky underworld. Kisi ilahi kekacauan prima miliknya berisi semua jenis tao agung. Terlebih lagi, dia memiliki dunia di dalam tubuhnya. Tentu saja, tidak akan ada batasan apapun. Terlebih lagi, ramuan ini milik putra suci di yuan. Setelah putra suci di yuan gagal di gunung surgawi, dia menjadi gila. Dia memaksa suansin menikah dengannya dan mempermalukan keluarga dan teman sufang. Jika bukan karena fakta bahwa rakyat kekaisaran adalah eksistensi tertinggi, sufang akan membunuh 10 putra suci di yuan. Terlebih lagi, putra suci di yuan bahkan menantang sufang dalam pertarungan hidup dan mati 100 tahun kemudian. Sufang tidak akan melepaskan ramuan yang menantang surga yang dapat membantu putra suci di yuan meningkat. Kuali ini cukup bagus. Sufang mengukur kuali itu dengan tatapan serakah. Ekspresi tetua klan ilahi duanmu berubah. Kuali ini adalah kuali berharga saya untuk memurnikan ramuan. Tidak hanya untuk ras saya, tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Jika kamu berani merebut hartaku, aku akan menghentikanmu meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Sufang berkata tanpa daya, kalau begitu, aku tidak menginginkan kuali ini lagi. Namun, pil harmoni gunung itu milikku. Tetua klan ilahi duanmu mengejek. Itu ramuan putra suci. Kamu juga menginginkannya. Senior duanmu, kamu mencoba memprovokasiku. Kamu membawaku ke sini sehingga aku bisa mengambil pil harmoni gunung di yuan dan menggunakannya untuk menabur perselisihan antara di yuan dan aku. Kan? Sufang mengetahui niat tetua klan ilahi duanmu dan segera mengungkapnya. Kemudian, dia berkata dengan nada mendominasi, aku tidak ingin kamu menabur perselisihan. Aku akan tetap menginjak kepala di yuan. Pil harmoni gunung miliknya adalah milikku. Putra suci memang orang yang pintar. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Orang tua dari klan ilahi duanmu mendengus dan melakukan segel tangan. Berdengung, cahaya kemasan samar melonjak dari kuali ke langit. Segera setelah itu, bola cahaya kemasan melesat keluar dari kuali dan terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Tetua klan ilahi duanmu sudah menduga hal ini. Dia membentuk segel tangan dan membelenggu suan guang emas. Cahaya kemasan berkedip dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi ramuan emas seukuran buah kenari. Itu tertutup rapat dengan tanda-tanda surgawi misterius yang terjalin membentuk gambaran puncak gunung. Itu adalah gunung yang mulia surgawi. Sufang menggunakan kekuatan sucinya untuk menyapu ramuan itu ke tangannya. Dia kemudian menyegelnya lapis demi lapis dan akhirnya menyimpannya jauh di dalam tubuhnya. Senior duanmu, Anda dapat memberitahu di Yuan secara langsung bahwa saya telah meminum pil harmoni gunung miliknya. Juga, katakan padanya bahwa aku akan membayarnya sepuluh kali lipat hutangnya padaku, Sufang. Aku akan mengambil semua miliknya dan meninggalkan dia hanya dengan nyawanya. Aku akan membiarkan dia merasakan dipermalukan. Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan menangkupkan tinjunya ke arah sesepuh klan ilahi duanmu sebelum pergi. 2355 Sufang meninggalkan pil pagoda dan tiba di aula utama di depan aula Dube. Nak, orang tua ini sudah lama menunggu. Ternyata Greyflamesi telah menunggunya di Dube Hall. Tuan laut Greyflames, sudah lama sekali. Sufang mengepalkan tinjunya dan menyapa dengan sopan. Sufang telah bertemu Greyflamesi di Azure Dom Starfield. Saat itu, Sufang hanyalah seorang penggarap alam kaisar dewa yang lemah, sementara laut Greyflames adalah dewa tertinggi yang kuat. Sufang harus menghormatinya. Hubungan Sufang dengan Greyflamesi tidak sedekat hubungannya dengan Seng Wu Ji dan Mo Tiangong. Ketika Sufang memasuki penjara hukum ilahi, semua orang mengira dia telah meninggal. Greyflamesi terus berada di Sanctum of Sages, namun master dari Sanctum of Sages diubah menjadi di Yuan. Putra suci Sufang, lelaki tua ini datang atas perintah untuk mengembalikan tempat suci kepadamu. Laut Greyflames menjelaskan. Sufang terkejut. Di Yuan bersedia menyerahkan tempat suci. Greyflamesi menjawab, orang tua ini hanya mengikuti perintah. Adapun apa yang terjadi pada putra suci di Yuan, orang tua ini tidak tahu. Tempat suci para petapa akhirnya menjadi milikku lagi. Sufang sangat gembira. Sanctum of Sages adalah artefak keberuntungan ilahi, dan lingkungan budidayanya melampaui lingkungan surga Rilem Daoplasa. Sekarang setelah benda itu kembali ke tangannya, bagaimana mungkin Sufang tidak bahagia? Setelah meninggalkan ruang Dube, Sufang kembali ke dunia Yuan Tiangong dan kembali ke tempat suci. Para penjaganya masih sama seperti sebelumnya, tetapi banyak dari mereka yang meninggal di penjara hukum ilahi. Kemudian, seribu penjaga diisi kembali. Dengan bantuan token putra suci, Sufang menyatukan kembali tempat suci dan memasuki aula utama. Pada saat ini, dia telah menempatkan semua bawahannya di dalam pohon pembangun di dunia batinnya. Kali ini, dia juga menjarah semua harta dan sumber daya di dalam Alpahol. Dengan tanah suci budidaya yang bagus dan sumber daya budidaya yang menakutkan, dia tentu saja ingin mengajak semua orang untuk meningkat. Sebagai akibat, Sufang melepaskan ayahnya, Su Yao Tian, Suan Yin Tian, Suan Lingzi, Su Yun Kong, dan para tetua lainnya, serta teman-teman dan bawahannya di dunia atas dan dunia segudang, kecuali mereka yang belum menjadi sejati. Dewa, dari pohon pembangun. Dia membagikan semua jenis sumber daya kepada mereka dan mengizinkan mereka untuk berkultivasi di tempat suci. Tentu saja, orang Ji yang baru ditundukkan yang mengubah nama keluarga mereka menjadi Li, serta para penggarap bekas pasukan bawahan rakyat Ji, tidak memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan seperti itu. Sumber daya yang telah diambil Sufang dan lingkungan budidaya di tempat suci telah membuat semua orang terperangah. Seolah-olah sekelompok orang desa baru saja tersandung ke dalam istana kerajaan yang megah, dan mereka begitu gembira hingga mereka bahkan tidak bisa membedakan arah mana. Dengan banyaknya sumber daya di Sanctum of Sages, kerabat, teman, dan bawahanku pasti akan mampu menjadi ahli dalam seratus ribu tahun ke depan. Bahkan jika aku keluar dari gunung layak surgawi dan ditekan oleh orang-orang kekaisaran, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkan pijakan di dunia segudang. Ternyata Sufang tidak hanya memanfaatkan tempat suci untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, dia juga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bagaimanapun, akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkan Sanctum of Sages saat ini. Ada seribu subaula di Sanctum of Sages, dan itu setara dengan seribu dunia. Itu lebih dari cukup untuk menampung begitu banyak orang untuk bercocok tanam secara bersamaan. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil ekspedisi ke gunung surgawi seratus ribu tahun kemudian. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Sufang sekarang adalah memanfaatkan setiap momen dan meningkatkan kekuatan dirinya, kerabatnya, dan bawahannya dengan cara apapun. Dalam seratus tahun lagi, setelah berurusan dengan Diyuan, aku harus memasuki istana keturunan untuk menyelamatkan senior Luo. Pada saat yang sama, aku harus menemukan keberadaan King Yu, saudari Bai, dan Luo. Setelah menenangkan semua orang, Sufang merenung sejenak sebelum duduk dan mencerna hasil penjarahannya yang gila. Panen kali ini terlalu tidak terbatas. Meskipun dunia Zenki Sufang adalah jurang maut, dengan begitu banyak sumber daya, dia tidak perlu khawatir kehabisan sumber daya budidaya selama seratus ribu tahun ke depan. Dari lautan sumber daya yang luas, Zhang Xuan memilih bahan roh yang cocok untuk gui-gui, burung drakonik, dan peradangan prasejarah dan menyuruh mereka mengolahnya di aula samping tempat suci. Sementara itu, Sufang memasuki aula musim semi dan musim gugur. Di aula musim semi dan musim gugur, Sufang melintasi formasi luas seolah melintasi sungai waktu yang tak ada habisnya. Akhirnya, Sufang tiba di wilayah di mana aliran waktu seratus kali lebih cepat daripada dunia luar. Dengan peningkatan kekuatannya, aliran waktu yang dapat ditahan Sufang juga meningkat lebih dari dua kali lipat. Di masa lalu, dia hanya mampu menahan lima puluh kali aliran waktu, tetapi sekarang, dia dapat menahan aliran waktu seratus kali lipat. Inilah perbedaan kekuatan antara sebelum dan sesudah. Duduk bersila, Sufang menggunakan Azure Blood Dome untuk melahap pil dan material roh secara sembarangan. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan semua jenis teknik dan kemampuan kultivasi, terutama transformasi sembilan yang, teknik penyusutan nasib surgawi, kitab suci evolusi surgawi, dan kitab suci etiril. Sekarang, dia juga mendapat tambahan transformasi yin yang dan transformasi empat divisi. Saat Sufang tenggelam dalam budidayanya di Sanctum of Sages, penjarahannya yang ceroboh terhadap aula alpa, aula artefak, dan pagoda pil telah menyebabkan keributan besar di Yuan Tiangong. Ini terlalu gila. Seseorang benar-benar telah menjara alpa hol hingga bersih. Bahkan penguasa tidak akan berani bertindak sembarangan. Mengapa rakyat kekaisaran dan penguasa tertinggi begitu berkomplot dengan Sufang? Meskipun Sufang mungkin bisa memasuki gunung surgawi tertinggi dan menemukan alasan terjadinya pergolakan ini, itu hanya sebuah kemungkinan. Beraninya dia bertindak begitu arogan sekarang. Dia harus dihukum berat. Hak apa yang dia miliki untuk memperjuangkan begitu banyak sumber daya sendirian? Dia terlalu mendominasi, terlalu sombong. Mendengar berita ini, semua orang kaget. Kemudian, kemarahan mereka terhadap Sufang sudah cukup untuk membakar dunia. Hal ini terutama berlaku bagi para jenius dari dunia ketuhanan kuno, serta beberapa vaksi besar dan klan dewa. Namun, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak mengatakan apapun. Para penguasa juga tidak bisa berkata-kata, dan kemarahan mereka perlahan-lahan meredah. Ola Pelatihan Alam Surgawi Di istana megah yang tersembunyi di kehampaan, Auman marah di Yuan seperti binatang buas yang terluka bisa terdengar. Sufang, kamu mengambil sangtum of sagas dan mountain fusion pil milikku. Aku, di Yuan, tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Dalam tantangan seratus tahun kemudian, kamu yang mati atau aku yang mati. Saat upacara pernikahan, penyelamat alam semesta diungkap oleh Sufang, menyebabkan di Yuan kehilangan muka dan hampir ditekan oleh Sufang. Kemudian, tempat suci para petapa diambil kembali oleh eselon atas rakyat kekaisaran dan dikembalikan ke Sufang. Hari-hari ini, di Yuan jatuh ke dalam keadaan gila, tetapi dia tidak tenggelam. Dia berkultivasi di alam surgawi sepanjang hari, berharap untuk menebus wajahnya dalam tantangan seratus tahun kemudian. Tanpa diduga, Sufang juga mengambil pil Mountain Fusion miliknya di pil pagoda. Hal ini menyebabkan di Yuan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Di Yuan, hati daomu telah dibutakan oleh kebencian. Yang kamu butuhkan sekarang adalah menenangkan diri. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran muncul dari kehampaan dan dengan cepat menjadi nyata. Pak, di Yuan tidak sepenuhnya menjadi gila. Setelah melihat keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, dia segera membungkuk. Namun, ada ekspresi kemarahan di matanya yang dalam. Di Yuan, kamu telah mengecewakanku, tahukah kamu? Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran menatap di Yuan, mata mereka dipenuhi kekecewaan. Di Yuan tampak malu dan menundukkan kepalanya, saya tidak berguna. Saya gagal di gunung layak surgawi dan mempermalukan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Itu sebabnya Sufang berani menjadi begitu sombong di depan rakyat kekaisaran. Bahkan Tuhan tidak bisa melakukan apapun padanya. Kamu salah. Yang membuatku kecewa bukanlah kegagalanmu di gunung surgawi, tapi penampilanmu setelah kegagalanmu. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan suara yang dalam. Pakar sejati mana yang tidak melalui segala macam liku-liku sebelum mencapai puncak tertinggi. Mereka mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka mengandalkan hati kultifator yang ulet untuk melampaui segala kesulitan dan rintangan dan akhirnya mencapai puncak. Yang mulia penguasa itu, bahkan aku dan penjaga gunung, juga sama. Sedangkan bagimu, karena satu kegagalan, hati daumu mulai terganggu. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang melampaui orang lain dan mencapai puncak? Eksistensi tertinggi dari kata-kata rakyat kekaisaran membuat punggung di Yuan tertekuk. Setelah jeda, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran melanjutkan, di Yuan, menyerahlah pada tantangan dalam seratus tahun. Menyerah pada tantangannya, di Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dengan tidak percaya. Setelah memikirkannya dengan tenang, tidak sulit bagi di Yuan untuk memahami mengapa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran membuat pengaturan seperti itu. Jika di Yuan gagal menantang Su Fang, itu berarti martabat rakyat kekaisaran ditantang lagi, dan prestise mereka akan rusak lagi. Jika di Yuan menang, tentu saja peluang dia untuk menang sangat kecil. Bahkan jika dia menang, apa yang bisa dia lakukan pada Su Fang? Su Fang adalah satu-satunya orang penting yang dapat menghentikan bencana tersebut. Bukan hanya rakyat kekaisaran, tapi kekuatan apapun di alam semesta tidak akan membiarkan Su Fang terluka sedikitpun dan mempengaruhi rencana untuk memasuki Gunung Layak Surgawi dalam seratus ribu tahun. Apakah dia menang atau kalah, itu tidak ada artinya. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran secara alami ingin membatalkan tantangan tersebut. Jika saya gagal, bagaimana saya masih memiliki wajah untuk memantapkan diri di alam semesta? Di Yuan berteriak tidak percaya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tujuanmu adalah mencapai puncak tertinggi di alam semesta, melampaui langit dan bumi. Sekarang, kamu bahkan melakukan pertempuran sia-sia demi orang yang akan mati. Bagaimana mungkin aku tidak kecewa? Seseorang yang akan mati. Di Yuan memahami arti di balik keberadaan tertinggi dari kata-kata rakyat kekaisaran, dan tatapannya tiba-tiba menjadi tenang dan hangat. Wajah yang tertawa adalah hal yang paling tidak penting. Yang paling penting adalah hidup. Ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, bahkan yang mulia penguasa pun akan kagum dan gemetar ketika mendengar namamu. Pada saat itu, siapa yang berani menertawakanmu? Anda. Di Yuan berpikir lama dan mengangkat kepalanya. Di Yuan mengerti. Bagus jika kamu mengerti. Dalam beberapa hari, Yuan Tiangong akan mengirimu ke medan perang paling berbahaya untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Dalam seratus ribu tahun, jika Anda bisa bertahan hidup, Anda akan tetap menjadi orang jenius nomor satu di kerajaan, orang nomor satu di Yuan Tiangong. Iya. Di Yuan menenangkan diri. Meski tidak bersemangat seperti dulu, namun ada tekad dan ketekunan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Di planet terpencil yang jauh dari alam surga Hunyuan, ini dulunya adalah alam ilahi. Belakangan, tempat itu menjadi sunyi, dan para dewa secara bertahap pindah dari planet ini. Tempat ini juga ditinggalkan, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan tidak mengunjungi tempat ini. Namun, Yuan Tiangong menciptakan gerbang bintang yang melintasi alam di sini. Dari Yuan Tiangong, seseorang dapat langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk mencapai tempat ini. Karena sangat rahasia, tidak ada yang tahu bahwa ada gerbang bintang yang melintasi alam di sini kecuali eselon atas Yuan Tiangong dan beberapa orang jenius. Suara mendesing gelombang. Mengikuti distorsi ruang, sesosok tubuh keluar dari dunia melintasi gerbang bintang. Orang ini tampak tua, dan ada api kesengsaraan samar di matanya. Itu adalah dewa api surgawi. Sufang terkutuk itu, dia sebenarnya sangat sombong sehingga dia bahkan berani menjarah Dube Hall. Jika aku tidak meninggalkan istana surgawi primordius sebelumnya, dia mungkin akan datang mengetuk pintuku dan dengan paksa mencuri roh hukum energi ungu milikku. Huff, aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak bisakah aku bersembunyi? Wajah dewa api surgawi penuh dengan kebencian, dan dia tampak sangat tidak berdaya. Dewa api surgawi datang ke sini untuk menghindari Sufang dan mencegah Sufang merampok roh dharma awan umum miliknya. 50 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sufang telah menghabiskan 5000 tahun di aula musim semi dan musim gugur. Pada hari ini, Sufang keluar dari aula musim semi dan musim gugur dan pergi ke bagian dalam aula utama. Saat dia duduk bersila, dia mendengar suara mendesis dan aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Kemudian, api kesengsaraan mulai berkobar. Ternyata setelah bertahun-tahun berkultivasi, Sufang telah mencapai puncak surga ke-8 tahap integrasi Dao dan hendak menerobos ke surga ke-9. Bersama dengan 9 api ilahi dan awan api ilusi, api kesengsaraan menyala dengan liar. Api kesengsaraan membakar daging, darah, meridian, tulang, organ. Tubuhnya bergetar hebat, lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi abu dalam api kesusahan. Kebakaran kesengsaraan itu sangat mengejutkan. Itu berlangsung selama sekitar 3 tahun sebelum perlahan-lahan menghilang. Kekuatan kemajuan di tubuhnya mulai melonjak. Tubuh ilahinya menyambut kehancuran, transformasi, dan rekonstruksi. 8 tanda surgawi di tubuhnya akhirnya bertambah menjadi 9. Angka 9 melambangkan kesempurnaan langit dan bumi. Itu berarti Sufang telah mencapai tingkat tertinggi tahap integrasi Dao, surga ke-9 dari tahap integrasi Dao. Satu langkah lagi dan dia akan mencapai puncak kultivasi. Dela penguasa. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Sufang sangat senang. Kemajuan berturut-turutnya tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga semacam penegasan atas kerja kerasnya dalam berkultivasi. Sufang menyadari bahwa selain perubahan pada tubuhnya, lubang dewa, dan istana Dao, sebagian besar tanda surgawi adalah aura dunia di dalam tubuhnya. Ini berarti integrasinya dengan Dao surgawi akan mencapai kesempurnaan. Selain itu, Sufang memiliki perasaan yang kuat bahwa akan sangat sulit untuk menjadi dewa utama. Itu bukan karena kurangnya sumber daya, juga bukan karena belenggu dalam budidayanya. Itu karena Yuan Tiamong tidak lagi cukup baginya untuk menjadi dewa utama. Bagaimanapun, Yuan Tiamong adalah dunia yang diciptakan bersama oleh makhluk tertinggi rakyat kekaisaran dan banyak yang mulia penguasa. Itu tidak sempurna. Itu seperti danau yang tidak bisa lagi menampung Sufang, naga sejati. Lautan luas adalah dunia naga sejati. Setelah terobosannya, Sufang merasakan kekosongan di tubuhnya. Dia buru-buru menelan pil untuk pulih, berusaha untuk menstabilkan basis budidayanya di surga ke-9 tahap integrasi Dao sebelum pertempuran terakhirnya dengan Diyuan. Sein, ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Saat dia hendak kembali ke olah musim semi dan musim gugur untuk berkultivasi, Azure Flame Ocean mengiriminya pesan. Apa itu? Orang-orang kekaisaran mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa Diyuan telah membatalkan tantangannya. Diyuan membatalkan tantangannya, Sufang kaget sekaligus tertegun. Dengan harga diri Diyuan, dia benar-benar membatalkan tantangannya. Karena Diyuan menantang putra suci, dia pasti akan kalah. Demi reputasi rakyat kekaisaran, sangatlah normal bagi rakyat kekaisaran untuk memaksanya membatalkan tantangan tersebut. Saya mendengar bahwa Diyuan telah dikirim ke Medan Perang Dua Alam. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Huff. Awalnya, aku ingin memanfaatkan tantangan ini untuk membantu Suansin melampiaskan amarahnya. Siapa yang mengira bahwa Diyuan benar-benar akan lolos? Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan bersumpah darah dengannya. Setelah itu, Azure Flame Ocean menambahkan, ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan kepada putra orang suci. Belum lama ini, Dewa Api Surgawi tiba-tiba meninggalkan Diyuan Tiamong. Keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada seorang pun di Istana Surgawi Primordius yang tidak mengetahui masalah antara Dewa Api Surgawi dan Sufang. Dewa Api Surgawi adalah seorang ahli seni Grandmaster yang tidak ada duanya di berbagai dunia. Kini setelah dia tiba-tiba meninggalkan Istana Surgawi Primordius, hal itu telah menimbulkan kehebohan besar. Azure Flame sih tentu saja harus memberitahu Sufang. Bahkan Dewa Api Surgawi menyelinap pergi. Sufang dipenuhi penyesalan. Dia merasa berkonflik dan menyesal. Dewa Api Surgawi pasti telah meninggalkan Diyuan Tiamong karena dia takut dengan penggeledahan Alpha Hall oleh Sufang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menangkap Dewa Api Surgawi secara langsung dan melucuti roh Dharma Awan Ungu miliknya. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang Overgod yang perkasa dapat melarikan diri begitu saja? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli Overgod. Untuk melarikan diri begitu saja, dia tidak memiliki sikap seorang ahli Overgod yang tiada taranya. Sufang tidak menyangka Dewa Api Surgawi begitu pengecut. Dewa Api Surgawi bukanlah seorang pengecut, namun nama Sufang, Suhuang, terlalu menakutkan. Dia telah merebut pohon pembangun dari ahli kaisar klan Ilahiduanmu dan menjarah semua harta karun di Aula Alpha. Bagaimana mungkin Dewa Api Surgawi tidak takut ketika ahli kaisar dan keberadaan rakyat kekaisaran yang tiada taranya tidak dapat melakukan apapun padanya? Sufang mendengus dingin di dalam hatinya. Hef, Dewa Api Surgawi, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku akan menangkapmu. Roh Dharma Awan Ungu milik Sufang. Azure Flame Ocean melanjutkan, Sein, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu, Sufang menghentikannya. Tuanku, mohon sampaikan perintah kepada para penjaga untuk meninggalkan alam surga Hunyuan. Pada saat yang sama, keluarkan misi di Aula Alpha untuk menemukan bawahan saya, Fan Ming, dan dua teman Yao saya. Jika Anda menemukannya, saya-saya bersedia memberi Anda setengah artefak penciptaan. Sufang mengaktifkan kekuatan dunia yin yang dan memadatkan sosok Fan Ming, King Yu, dan Bai Ling. Mereka membentuk jimat rune dan terbang dari susunan ke tangan Azure Flame Ocean. Fan Ming, King Yu, dan Bai Ling pergi untuk melindungi para jenius rakyat Ji. Namun, beberapa dari mereka belum kembali, sehingga membuat Sufang sangat khawatir. King Yu dan Bai Ling, dua Big Goblin, seperti keluarga Sufang. Dia tidak mampu kehilangan mereka. Imbalan yang besar akan menarik perhatian orang-orang pemberani. Sufang harus menemukannya bagaimanapun caranya. Sumber daya di tangan Sufang bahkan tidak sebanding dengan yang mulia penguasa. Dia bahkan telah menjarah beberapa setengah artefak penciptaan dari Alpahol dan Artifak Hall. Namun, dia tidak memiliki artefak penciptaan. Artefak penciptaan tingkat ini sudah menjadi harta karun terbaik di surga segudang. Meskipun dijual di Alpahol, tidak mungkin untuk menaruh barang aslinya di Alpahol. Oleh karena itu, Sufang tidak berhasil menemukannya. Juga, bantu aku mencari tahu tentang klan ilahi Asura, Sufang tidak melupakan Luo Feng dan mengingatkannya. Ya, Azure Flame Ocean terkejut, mengeluarkan setengah artefak penciptaan untuk menemukan bawahan dan dua goblin besar. Di seluruh Yuan Tiamong, hanya Sufang yang bisa melakukan hal seperti itu. Suansin dikirim ke penjaga gunung surgawi yang agung. Masih belum ada kabar, kakak senior Suanzen masih terjebak di istana surgawi yang turun. Saya sudah lama tidak menghubunginya. Sufang mengeluarkan cermin suci hunyuan dan mengirimkan energi dan kesadaran yang ke dalamnya. Namun, setelah sekian lama, masih belum ada tanggapan dari Suanzen. Kamu memberi kesempatan besar pada kakak senior. Dia tidak akan bisa mencernanya dalam waktu singkat. Dia seharusnya berkultivasi sekarang. Penjara hukum ilahi di pinggiran istana surgawi yang menurun sudah sangat berbahaya hingga aku hampir kehilangan nyawaku. Istana surgawi yang turun sepuluh kali lebih berbahaya daripada penjara hukum ilahi. Meskipun aku telah mencapai transformasi ke-8, aku tidak yakin bisa memasuki istana surgawi yang turun. Akan lebih baik jika aku bisa menjadi dewa guru yang tiada taranya. Pengalaman di penjara hukum ilahi membuat Sufang menyadari betapa mengerikannya gunung surgawi. Di saat yang sama, hal itu membuatnya menyadari betapa lemahnya dia. Oleh karena itu, meskipun perjalanan ke Descending Celestial Palace sangat penting, dia harus bersiap sepenuhnya. Jika dia terjebak di penjara penekan kodeks lagi, dia tidak akan seberuntung sebelumnya. Setelah menyingkirkan cermin suci hunyuan, Sufang kembali ke aula musim semi dan musim gugur. Dia pergi ke kedalaman aula musim semi dan musim gugur dan terus berkultivasi. Selain menstabilkan integrasi dao tahap surgawi ke sembilan, ia terutama mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan menerobos meridian yang ke tujuh puluh tiga. Ia pun terus mempraktekkan berbagai teknik budidaya dan abhichna. Ada juga beberapa harta dharma yang perlu diintegrasikan. Pedang pembunuh dewa, kodeks penekan penjara, token pengawas surgawi, dan khususnya cermin suci hunyuan. Setelah membentuk meridian yang ke tujuh puluh detik dan mencapai transformasi ke delapan, Sufang selanjutnya dapat mengontrol cermin suci hunyuan dan beberapa abhichna tertinggi di ruang misterius cermin kuno. Tubuh raksasa dari berlian, telapak tangan raksasa, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan berasal dari cermin suci hunyuan. Sufang terus berkultivasi dari dunia kecil ke dunia segudang. Hingga saat ini, ia masih merupakan abhichna yang tak tertandingi di segudang dunia. Terlihat jelas betapa menakjubkannya abhichna di cermin suci hunyuan. Selain itu, harta dharma kelahirannya, pagoda 6 jalan Suanhuang, juga perlu terus disiram dengan cairan roh yang dimurnikan dari berbagai bahan untuk meningkatkan kualitas harta dharma. Kultivasi tidak mengenal waktu. Sufang berada jauh di dalam ruang formasi aula musim semi dan musim gugur. Sungai waktu mengalir dan 10 ribu tahun telah berlalu tanpa dia sadari. Kiel 11 Pada hari ini, aura kekerasan tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Sufang. Ketika dia melihat lebih dekat, Sufang terkejut dan gembira. Meridian yang ke-73 akan segera berhasil dibentuk. Benda-benda spiritual di aula alpha benar-benar luar biasa. Saya dapat mengembangkan meridian yang dengan sangat cepat. Meridian yang pertama dari transformasi ke-9 akan segera lahir. Kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi. Kecepatan kultifasiku juga akan mengalami transformasi besar. 10 ribu tahun dan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya tampaknya sulit untuk membentuk meridian yang... Namun, bagi Sufang, yang telah mencapai transformasi ke-8, membentuk meridian yang sangatlah sulit. Untuk membentuk meridian yang dalam 10 ribu tahun, Sufang merasa itu cukup cepat. Sufang mulai mengaktifkan transformasi 9 yang 9 dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan semua kekuatan meridian yang transformasi ke-8 untuk menyerang meridian yang di luar. Ledakan, 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 seperti tsunami, istana langit dan bumi dao terbakar dan bergetar. Energi yang melewati pohon dunia, menyebabkan kekuatan dunia yin yang Sufang terus meningkat. Pada saat yang sama, Sufang mulai mengaktifkan cermin suci asal. Dia menyerap energi yin yang dingin dari dalam dan menggabungkannya dengan energi yang yang ganas, menjadikan energi yang lebih sempurna dan mendalam. Membelanjakan. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, nyala api menyapu meridian yang pertama dan bergegas ke meridian ke-73. Sembilan api ilahi yang menyala di meridian ini segera padam. Meridian ini juga dengan cepat berubah menjadi meridian yang seperti batu giyok. Meridian yang yang baru terbentuk ini secara otomatis menyatu dengan meridian yang ke-70 detik dari istana langit dan bumi dao, membentuk istana langit dan bumi dao dengan 73 meridian yang meridian yang lainnya telah lahir. Penjarahan nakalku tidak sia-sia. Aku tidak mendapatkan nama baik, Suhuang, dengan sia-sia. Sufang terkekeh. Dia sangat senang. Dia merasakan. Sufang menemukan bahwa sembilan api ilahi di meridian yang telah berubah dari putih ke abu-abuan menjadi merah terang. Rasanya agak mirip dengan sembilan yang api sejati yang dirilis oleh cermin suci asal. Sembilan yang api sejati adalah api yang dikeluarkan oleh cermin suci asal. Tidak ada api lain yang bisa dibandingkan dengannya. Itu sangat menakutkan dan sombong. 2356 Setelah itu, Sufang melahap benda spiritual yang mengandung esensi yang murni untuk mengisi kembali yang ki yang telah dia gunakan untuk membentuk meridian yang ke-73. Setelah mencapai transformasi ke-8, pembentukan meridian yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Konsumsi yang ki setelah pembentukan meridian yang sangat mengejutkan. Saya telah berhasil memadatkan meridian yang lainnya. Saya semakin dekat untuk mencapai sembilan transformasi sembilan matahari. Sufang dipenuhi dengan antisipasi tentang betapa kuatnya dia nantinya ketika dia memadatkan 81 meridian yang dan mencapai transformasi ke-9. Dia akan mampu mengendalikan cermin suci asal sepenuhnya. Selain membentuk meridian yang, dunia yin dan yang Sufang secara bertahap naik dari keadaan normal lapisan surgawi ke-9 ke puncak. Hal ini terutama disebabkan oleh akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka juga bukan sumber daya biasa. Itu semua adalah pil bermutu tinggi dan benda spiritual yang sangat berguna untuk budidaya Overgods. Sumber daya reguler tidak berguna bagi Sufang sekarang. Banyak juga manfaatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Sufang terus-menerus menyatu dengan lencana pengawas surga dan kodeks penindasan penjara. Dia sekarang dapat menggunakan lebih dari setengah kekuatan dua artefak ilahi. Meskipun kedua artefak ilahi telah rusak parah setelah dirusak dan hanya tersisa sepersepuluh dari kekuatan aslinya, Sufang hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka sekarang. Itu masih sangat mengejutkan. Sufang memperkirakan bahwa dia dapat dengan mudah menekan lor peringkat atas hanya dengan mengaktifkan dua senjata ilahi hukum surgawi ini. Ditambah dengan kemampuan ilahi lainnya, dia bahkan bisa menekan para lor puncak. Setelah menyatu dengan cermin suci asal selama beberapa tahun terakhir, mengendalikannya jelas menjadi lebih mudah. Itu mirip dengan saat dia mengendalikan artefak dewa di dunia besar. Meskipun dia masih belum bisa mengendalikannya sebebas sebelumnya, itu tidak semisterius dan seluas sebelumnya. Bahkan tanpa Suwan Zen yang bekerja dengannya saat ini, apakah itu transformasi yin yang atau transformasi empat simbol, kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh cermin suci asal sangatlah mengejutkan. Sufang memperkirakan dia bahkan bisa dengan mudah membunuh overgot puncak jika dia menggunakan dua segel itu. Namun, ada batasannya. Jumlah yang ki yang dikonsumsi untuk menggunakan cermin suci asal masih sangat mengejutkan. Dia hanya bisa menggunakannya paling banyak sekali, jadi dia hanya bisa menyimpan kartu asnya untuk yang terakhir. Di ruang di dalam cermin, Sufang juga menemukan penemuan tak terduga. Salah satu kekuatan super langka mirip dengan tubuh Raksasa Fajra. Itu juga membutuhkan tubuh fisik yang sempurna. Namun, perbedaannya adalah kekuatan super ini membutuhkan yang ki dan ki dingin ekstrim. Pada saat yang sama, itu harus dikombinasikan dengan transformasi yin yang. Kemampuan ilahi agung yang tak tertandingi ini disebut tinju pemusnahan ilahi. Berbeda dari Herkulean Divine Palem, Fist of Annihilation tidak mengandalkan kekerasan. Sebaliknya, ia mengandalkan konsep transformasi yin yang dan dieksekusi melalui tubuh orang suci kesempurnaan sempurna. Kekuatan yang terkandung dalam Fist of Annihilation berisi kekuatan mengerikan untuk menghancurkan materi dan kemampuan ilahi, serta kekuatan untuk membalikkan keadaan siantian seseorang. Dari segi kekuatan, tinju apokaliptik jelas tidak lebih lemah dari telapak tangan Herkulean. Selanjutnya dipadukan dengan konsep transformasi yin yang. Jumlah energi yang yang dikonsumsi juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan palem Herkulean, dan dapat digunakan untuk jangkau waktu yang lebih lama. Selain itu, dia juga memperoleh kemampuan ilahi yang hebat dari ruang di dalam cermin. Itu disebut seni reinkarnasi hebat. Mistik ini membutuhkan cermin suci asal dan konsep transformasi empat divisi. Kemampuannya agak mirip dengan pedang reinkarnasi dunia bawah, yaitu untuk melawan serangan musuh melalui reinkarnasi. Namun, kemampuan ilahi tertinggi dari cermin suci asal jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pedang reinkarnasi. Kemampuan transformasi empat divisi adalah untuk merekonstruksi, dari materi menjadi kekuatan super. Ia bahkan bisa meniru kehidupan. Seni reinkarnasi hebat sebenarnya meniru kekuatan super dan mantra musuh dengan bantuan transformasi empat divisi dan cermin suci asal. Kekuatannya secara alami tidak sebesar segel empat divisi, namun konsumsinya tidak besar. Dengan energi sufang yang sangat besar, hal itu hampir dapat diabaikan. Dengan dua kemampuan ini, saya memiliki kekuatan untuk menghadapi Overgots dalam pertarungan terbuka. Ini tidak akan seperti sebelumnya, di mana pada dasarnya saya kehilangan kemampuan bertarung segera setelah saya menggunakan kartu truf seperti transformasi yin yang dan transformasi dari empat simbol. Pada akhirnya, apakah itu tubuh raksasa facra, transformasi yin yang, atau transformasi empat divisi, semuanya berasal dari transformasi sembilan matahari. Dari sini terlihat betapa menakjubkannya transformasi sembilan matahari. Seperti yang diharapkan dari teknik yang diciptakan secara pribadi oleh Genesis Heavenly Lord, teknik ini melampaui semua teknik lainnya. Semakin sufang memahami transformasi sembilan matahari, semakin dia terkejut. Ada juga sesuatu yang dikhawatirkan sufang. Kill 11 Meskipun ada misi hadiah yang besar, masih belum ada kabar dari King Yu, Bai Ling, dan Luo. Su Wanzen masih berkultivasi. Jelas sekali, dia telah mencapai titik kritis. Sufang telah mencoba menghubunginya berkali-kali melalui cermin suci asal, tetapi tidak berhasil. Sekitar 300 tahun berlalu. Energi yang ditubuh sufang telah habis, dan dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Sekali lagi, waktu tidak menunggu siapapun, dan dia terus berkultivasi. Waktu berlalu. Seribu tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi sufang telah menghabiskan ratusan ribu tahun yang menakjubkan di aula musim semi dan musim gugur. Sejak dia melangkah ke jalur kultivasi, ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan waktu lama dalam pengasingan. Pada hari ini, sufang terbang keluar dari tempat suci dan tiba di aula utama. Dia duduk bersilah selama sekitar 100 tahun sebelum reaksi balik dari perjalanan waktu perlahan menghilang. Ini adalah kelemahan dari berkultivasi dalam waktu yang lama di Passage of Time. Berkultivasi di aula musim semi dan musim gugur dapat menghemat banyak waktu, namun perbedaan waktu dibandingkan dengan dunia luar akan menimbulkan reaksi yang mencengangkan. Dewa biasa tidak akan mampu menahannya. Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, saya akhirnya mencapai puncak surga ke-9 dari tahap integrasi dao. Namun, sangat sulit untuk maju ke tingkat dewa master. Sufang hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia sekarang memiliki sumber daya budidaya yang hampir tidak ada habisnya, dan dia tidak kekurangan waktu. Selain itu, dia mengembangkan dao surgawi tertinggi. Namun, setelah 100 ribu tahun, dia masih belum bisa naik ke level dewa utama. Dia merasa seperti dipisahkan oleh selapis kertas. Dia bisa menerobosnya dengan menyodok, tapi dia tetap tidak bisa menembus kemacetan ini. Setiap kali saya mencoba menerobos ke alam berikutnya, itu menjadi jauh lebih sulit. Jelas, itu karena dao yang saya kembangkan berbeda dari yang lain. Sufang berpikir sejenak dan mengalihkan pikirannya ke kehampaan. Tuan Kaisar Unidao, Sufang ingin menanyakan sesuatu padamu. Kaisar Unidao, Kaisar Sang Kiyu, dan Kaisar Fandi. Ketiga kaisar tertinggi ini telah membiarkan roh primordial mereka tersembunyi di dalam kehampaan. Sekarang Sufang dalam bahaya, mereka akan segera bergegas. Kurang dari 10 nafas setelah Sufang menyampaikan pikirannya, cahaya ilahi muncul dari udara tipis dan dengan cepat mengembun menjadi bentuk Kaisar Unidao. Terima kasih, Tuan Kaisar, karena telah menyelamatkan rilem lord of Frosuo. Sufang dengan hormat menangkupkan tinjunya. Ternyata saat Sufang berkultivasi dalam pengasingan, Kaisar Unidao telah memulihkan istana ilahi penguasa alam Frosuo. Bagi seorang kaisar tertinggi, ini tidaklah sulit. Ini masalah kecil, tidak layak untuk disebutkan. Kaisar Unidao melambaikan tangannya dan berkata, Bicaralah, apa yang kamu inginkan dariku kali ini. Sufang perlahan menjelaskan masalah yang dia temui dalam kultivasinya kepada Kaisar Unidao. Seperti yang diharapkan dari Kaisar tertinggi, dia segera mengetahui masalah Sufang. Dia terkekeh dan berkata, Sebenarnya, yang mengganggumu bukanlah kemacetan, tapi kurangnya akumulasi. Sufang berkata dengan heran, kurangnya akumulasi. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama 100 ribu tahun di aula musim semi dan musim gugur di aula pangeran suci, dan saya memiliki persediaan segala jenis benda spiritual yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin kurangnya akumulasi? Kaisar Unidao terdiam dan tersenyum pahit, Tahukah Anda berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menjadi dewa guru sejak saya menjadi seorang kultivator? Lebih dari lima zaman. Sufang dah kaget. Satu zaman adalah 1,2 miliar tahun. Lima zaman? Berapa lama itu? Menurutmu bakat kultifasiku buruk? Bukan. Sufang buru-buru menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator yang bisa menjadi kaisar tertinggi jelas merupakan seorang jenius tiada taraf yang sulit didapat bahkan dalam 10 zaman. Selain itu, diperlukan keberuntungan dan kerja keras yang tak tertandingi. Kalau tidak, mustahil mencapai puncak seperti itu. Baru sekarang dia memahami betapa sulitnya menjadi dewa penguasa. Hanya kaisar dao yang melanjutkan, jika mungkin untuk menjadi dewa atau kaisar utama hanya dengan mengandalkan sumber daya dan teknik budidaya, bukankah akan ada dewa dan kaisar utama di mana-mana di antara kekuatan kuat dan klan dewa kuno? Entah itu sumber daya, teknik budidaya, atau bakat, meski sangat diperlukan, itu bukanlah segalanya. Dewa guru dan kaisar tertinggi yang tiada taranya bukanlah benda yang dapat ditimbun dengan sumber daya. Itu adalah hal-hal yang dapat dikembangkan selangkah demi selangkah. Yang kurang darimu sekarang adalah akumulasi dan akumulasi. Namun, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Sangat sulit untuk menjadi dewa utama dalam 100 ribu tahun. Itu sangat sulit, ini hampir mustahil. Kaisar Unidao menggelengkan kepalanya berulang kali. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuh, tolong beritahu aku, kaisar tertinggi. Kaisar Unidao merenung sejenak dan berkata, ada banyak cara lain bagi seorang kultifator untuk meningkatkan budidayanya selain akumulasi dan akumulasi. Dengan situasi Anda saat ini, jelas tidak mungkin membuat gerobak di balik pintu tertutup. Apa yang kamu kembangkan adalah dao surgawi tertinggi. Kamu hanya bisa menjelajahinya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin juga meminta para ahli untuk memberimu petunjuk, mengajarimu, atau membersihkan sum-sumu. Ramuan, benda spiritual, artefak ilahi, dan benda tambahan lainnya jelas tidak cocok untukmu. Kamu telah menjara olah poros ilahi sampai bersih. Bahkan aku tidak sekaya kamu. Cek, cek, mau tak mau aku mengaguminya. Nama Suhuang. Pada titik ini, Kaisar Unidao terkekeh. Sufang tersenyum pahit dan menyentuh ujung hidungnya. Cara terbaik adalah mengalami hidup dan mati dan menerobos batasanmu di tengah hidup dan mati. Namun, keselamatan seluruh dunia dipertaruhkan sekarang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu? Kaisar Unidao menggelengkan kepalanya berulang kali. Sufang merenung dalam waktu lama. Matanya dipenuhi tekat. Sepertinya ini satu-satunya cara. Ia mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini karena ia memiliki hati yang berani. Justru di tengah bahaya hidup dan mati itulah ia memperoleh peluang dan mempertajam hati daunnya. Dia mengatasi semua kesulitan dan rintangan dan melampaui puncaknya berkali-kali. Kaisar Unidao memperlihatkan ekspresi setuju. Alasan mengapa di Yuan tidak sebaik kamu adalah karena dia tidak memiliki pengalaman hidup dan mati. Oleh karena itu, dia pergi ke Medan Perang Sungai Dua Alam. Jika dia bisa bertahan di sana, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak kalah dengan milikmu. Medan Perang Sungai Dua Alam. Sufang tercengang. Tempat apa itu? 2357. Ternyata, Surga Hunyuan hampir ditembus oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, dan leluhur rakyat ji dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik iblis. Hal ini menyebabkan keributan di Surga Hunyuan dan Yuan Tiamong. Setelah di Yuan gagal memasuki Gunung Surgawi yang agung, semua orang berpikir bahwa banyak sekali dunia tidak akan mampu menghentikan bencana tersebut. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran pun berkecil hati dan memiliki niat untuk membiarkan banyak sekali dunia mengurus diri mereka sendiri. Sufang sekali lagi membawa harapan ke berbagai dunia. Selain itu, tatanan Dao Surgawi dengan cepat kembali normal, jadi semua orang kembali bersemangat. Yuan Tiamong menyadari bahwa Surga Hunyuan saja masih jauh dari cukup. Mereka membutuhkan lebih banyak bintang dan alam dewa sebagai pinggiran untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, ras iblis, dan jalan jahat. Akibatnya, Yuan Tiamong mengirimkan lebih dari 20 penguasa tertinggi, dan bahkan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran secara pribadi mengambil tindakan. Mereka tidak hanya menyapu bersih semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan di luar Surga Hunyuan, tetapi mereka juga membunuh hampir 10.000 pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, pembangkit tenaga listrik iblis, dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang tak terhitung jumlahnya di ribuan bintang dekat Surga Hunyuan. Semangat para penggarap jalan lurus meningkat pesat, terutama mereka yang berasal dari alam dewa terisolasi yang terperangkap di medan bintang utama di berbagai dunia. Mereka awalnya putus asa dan memiliki niat untuk hidup sehari demi sehari. Saat ini, semangat juang dan harapan mereka kembali menyala. Di bawah organisasi Yuan Tiangong, para penggarap alam dewa menyelamatkan dan menaklukkan lebih dari separuh bintang. Meskipun mereka tidak dapat melenyapkan semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, keadaan kacau di masa lalu dengan cepat kembali normal. Namun, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, serta ras iblis dan keberadaan jahat yang keluar dari dunia gelap, tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi kekuatan mereka juga sangat mencengangkan. Meskipun mereka tidak berada pada level menghancurkan banyak sekali dunia, mereka telah mencapai tingkat yang setara dengan para penggarap alam dewa. Secara khusus, yang mengejutkan dan mengejutkan para penggarap alam dewa adalah bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan tidak lagi tersebar seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan yang ketat dan ketat. Ditambah dengan ras iblis dan keberadaan jahat lainnya, Yuan Tiangong, setelah serangan balik yang sengit, secara bertahap menghadapi pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, ras iblis, dan kekuatan lainnya. Penjaga Gunung Surgawi yang agung secara pribadi mengambil tindakan. Dengan kemampuan tertinggi, dia mengubah sifat dunia dan menciptakan parit alami di berbagai dunia, menghalangi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, ras iblis, dan kekuatan jahat lainnya di luar parit alami. Parit alami ini adalah Sungai Dua Alam. Sisi Sungai Dua Dunia yang dekat dengan Yuan Tiangong dikendalikan oleh para penggarap yang saleh, sementara sisi lain sungai telah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Jadi hanya dalam waktu seribu tahun, banyak sekali dunia telah berubah begitu banyak. Su Fang terkejut setelah mendengar penjelasan Kaisar yang mulia. Pada saat ini, selain para penggarap dao yang benar, ada juga empat kekuatan kuat lainnya, ahli yang dibangkitkan, ras iblis, ras iblis, dan kekuatan gelap dari dunia gelap. Meskipun para ahli yang dibangkitkan, klan iblis, klan iblis, dan fraksi kegelapan juga merupakan musuh dari fraksi benar, mereka bukanlah sekutu. Di sisi lain dari dua sungai dunia, mereka juga bertarung satu sama lain tanpa henti. Meskipun sungai dua dunia telah membagi alam semesta menjadi dua, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Jika kita tidak sepenuhnya memusnahkan kekuatan jahat, cepat atau lambat alam semesta akan jatuh ke tangan mereka. Oleh karena itu, Yuan Tiangong telah menawarkan hadiah besar untuk mendorong para pembudidaya pergi ke sungai dua dunia. Para jenius Yuan Tiangong juga menggunakan sungai dua dunia sebagai tempat pelatihan. Para ahli yang dibangkitkan dan kekuatan jahat lainnya juga tidak mau hanya menempati separuh alam semesta, jadi mereka terus-menerus menyusup ke sungai dua dunia. Oleh karena itu, alam dewa yang rusak dan reruntuhan material di sungai dua dunia telah menjadi medan pertempuran bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Oleh karena itu, tempat paling berbahaya di alam semesta bukanlah zona bahaya, zona bahaya, atau gurun pasir, melainkan sungai dua dunia. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator, kekuatan individu mereka tidak signifikan di sungai dua dunia. Ini benar-benar penggiling daging yang mencekik para petani dan membangkitkan para ahli. Kaisar Yang Mulia terus berbicara tanpa lelah. Sufang berhenti sejenak, lalu menatap Kaisar Yang Mulia. Kaisar Yang Mulia, maksud Anda saya harus pergi ke sungai dua dunia untuk berlatih dan mencari kesempatan untuk menerobos ke alam dewa-dewa? Jika ingin menerobos, sungai dua dunia tentu saja adalah tempat terbaik. Kaisar Yang Mulia mengangguk. Terlebih lagi, jika kamu membunuh ahli yang dibangkitkan di sungai dua dunia, kamu tidak hanya akan menerima hadiah yang besar, kamu juga akan menerima hadiah yang tidak terlihat, dan itu adalah pahala. Kemampuan. Dunia sedang berubah, dan Dao Surgawi dalam bahaya kehancuran. Membunuh ahli yang dibangkitkan berarti melindungi Dao Surgawi, jadi Anda akan menerima perlindungan Dao Surgawi dan dianugerahi keberuntungan. Ini adalah pahala. Sufang segera mengerti. Yang disebut keberuntungan adalah afinitas dan perlindungan Dao Surgawi bagi para kultifator. Para ahli yang dibangkitkan adalah anomali yang melawan dan menghancurkan Dao Surgawi. Jika para penggarap membunuh ahli yang dibangkitkan, mereka secara alami akan menerima perlindungan Dao Surgawi dan menerima keberuntungan, yang merupakan pahala yang dibicarakan oleh Yang Mulia Kaisar. Sufang sudah mengetahui hal ini ketika dia berada di tanah peristirahatan para dewa di Blue Dome Starfield. Kaisar Yang Mulia melanjutkan, semakin banyak keberuntungan yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk menerobos. Selain itu, Yuan Tiamong adalah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Ini adalah alam semesta kecil yang diciptakan dari dunia, jadi tidak cocok untuk Dao Surgawi tertinggi yang Anda kembangkan. Sufang sangat setuju dengan kata-kata Kaisar Yang Mulia. Namun, Yang Mulia Kaisar kemudian mengubah topik pembicaraan. Namun, statusmu saat ini istimewa. Jika sesuatu terjadi padamu di sungai dua dunia, dunia akan berubah, dan segalanya akan kehilangan maknanya. Anda harus memikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Saya akan berpikir dengan hati-hati. Terima kasih atas pengingat Anda, Yang Mulia. Saat Sufang mengangguk, sosok Kaisar Yang Mulia perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah Kaisar Yang Mulia pergi, Sufang berpikir keras. Utra suci Sufang, ada berita tentang masalah yang Anda minta saya selidiki. Jiwa baru lahir Chang Yan Hai ditransmisikan, menyelapikiran Sufang. Dia segera menjadi bersemangat. Ada berita tentang King Yu, Sister Bai, dan yang lainnya. Jiwa baru lahir Chang Yan Hai menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Tidak hanya dua teman monstermu dan Fan Ming, tapi ada juga berita tentang klan ilahi surah yang kamu minta untuk aku selidiki. Ternyata Sufang telah mengirimkan penjaga tempat suci ke Yuan Tiamong pada saat yang sama untuk mengeluarkan misi. Seperti yang diharapkan, ketika ada pahala yang besar, akan ada orang-orang pemberani. Dia telah memperoleh informasi berguna. Sama seperti yang mulia para master membunuh para ahli yang dibangkitkan di luar tembok darah surga Hunyuan, banyak master Overgod juga bergabung dalam pertempuran. Salah satu master Overgod telah bertemu dengan seorang ahli dari klan ilahi surah ketika dia mengejar para ahli yang telah dibangkitkan. Di antara para ahli klan ilahi surah, ada dua master Big Goblin yang kuat dan seorang master Domain Lord. Mereka lah orang-orang yang dicari Sufang. King Yu, Saudari Bai, dan yang lainnya benar-benar bergabung dengan para ahli klan ilahi surah. Sufang tidak terkejut. Apa yang terjadi setelah itu? Menurut master Overgod, tidak hanya ada ahli yang kuat di antara para ahli klan ilahi surah, tetapi ada juga iblis monyet yang jahat dan sangat kuat. Pada akhirnya, master Overgod menggunakan metode penyelamatan nyawa untuk melarikan diri. Untuk apa yang terjadi setelah itu, tidak ada yang tahu. Setelah itu, surga Hunyuan melawan para ahli yang telah bangkit dan kekuatan jahat lainnya, mengusir ahli kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Sungai Dua Dunia. Di medan perang Sungai Dua Dunia, banyak orang juga bertarung dengan para ahli klan ilahi surah. Mungkin teman-teman goblin besarmu dan para ahli klan ilahi surah mundur ke seberang Sungai Dua Dunia. Chang Yan Hai mengeluarkan Slip Giok dan menerbangkannya ke Sufang. Ini adalah Slip Giok yang dipadatkan oleh master Overgod. Coba lihat apakah ini orang yang kamu cari. Sufang memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam Slip Giok. Slip Giok dengan cepat meleleh dan berubah menjadi sosok yang hidup. King Yu, Bai Ling, Fan Ming, Luo, dan setan monyet ada di antara mereka. Akhirnya, aku mendapat kabar tentang King Yu, saudari Bai, dan Luo. Aku tidak menyangka roh darah abadi yang aku ciptakan, Luo, dan yang lainnya akan bersama. Hati Sufang langsung menjadi tenang. Dengan kekuatan Luo dan yang lainnya, dalam keadaan normal, yang mulia penguasa tidak akan menyerang mereka. Jika mereka bertemu dengan master Overgod, bahkan jika mereka bukan tandingannya, mereka masih bisa melarikan diri dengan mudah. Kemungkinan besar Luo, King Yu, dan saudari Bai telah mundur keseberang sungai dua dunia. Aku harus pergi ke sungai dua dunia, apapun yang terjadi. Sufang sudah mengambil keputusan. Entah itu untuk terobosan atau untuk Luo, King Yu, dan Bai Ling, dia harus pergi ke sungai dua dunia. Setelah mengambil keputusan, Sufang segera menyampaikan pemikirannya kepada teman-teman, keluarga, dan bawahannya yang sedang berkultivasi di berbagai subaula di Sanctum of Sages. Saya telah memutuskan untuk pergi ke sungai dua dunia. Selain para kultivator Daofusing dan goblin besar, semua orang akan tinggal di tempat suci untuk berkultivasi. Tempat seperti apa sungai dua dunia itu? Semua orang sedang berkultivasi di tempat suci, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sufang dengan singkat menjelaskan situasinya. Dia tidak memberi tahu mereka bahaya sebenarnya dari sungai dua dunia. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan keluar untuk berlatih dan mencari King Yu dan Bai Ling. Selanjutnya, Sufang membuat pengaturan. Teman, keluarga, dan bawahan Sufang yang berkultivasi di tempat suci, serta para alkemis dan ahli artefak, semuanya tertinggal di tempat suci. Sufang juga membuat tiruan dan tinggal di tempat suci. Hampir 4.000 pembudidaya Daofusing, Big Goblin, dan kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya. Sufang membawa mereka semua ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tentu saja, Sufang harus membawa roh primordial kedua, Gui-gui, burung naga, dan klon Yu bersamanya. Selain itu, tujuan perjalanan ke sungai dua dunia ini adalah untuk membuat terobosan. Tentu saja, Sufang harus membawa 100 juta orang yang tinggal di sungai dua dunia bersamanya. Kemudian, Sufang menyampaikan pemikirannya kepada Dewa Raja Unidao dan Dewa Raja Sankiu, meminta mereka untuk menjaga semua orang di tempat suci. Terakhir, ada satu hal lagi yang dikhawatirkan Sufang. Sebelum dia pergi, dia harus menyelesaikannya. Tuan Brahma Raja. Sufang mentransmisikan pikirannya ke kehampaan, dan tak lama kemudian, Dewa Raja Sansekerta muncul di tempat suci para petapa. Apa masalahnya? Brahma Monark merasakan sakit kepala. Bagaimana dia bisa merasa nyaman di perintah seperti bawahan? Sufang mengepalkan tinjunya dan berkata, saya harus menyusahkan Raja Brahma untuk melakukan perjalanan ke dunia besar dan membawa faksi yang saya dirikan di dunia besar, Raja Langit Persegi, ke dunia segudang. Di masa lalu, Sufang tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan seluruh Raja Langit Persegi ke dunia segudang. Sekarang setelah ada pesuruh yang siap pakai, dan itu adalah Raja Dewa, bagaimana Sufang bisa melepaskan kesempatan seperti itu? 2358 Meminta penguasa tertinggi? Eksistensi tertinggi di alam semesta, untuk menjalankan tugas di dunia besar itu seperti membunuh seekor ayam dengan pisau daging. Kiel 11 Namun, dalam situasi saat ini, Sufang harus berhati-hati. Sufang berkata, saya akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Setidaknya selama 30 ribu tahun ke depan, saya tidak akan mengganggu penguasa tertinggi. Terlebih lagi, masalah ini semudah mengangkat jari untuk yang mulia Kaisar, jadi mengapa tidak? Selain itu, saya akan mengirim bawahan saya untuk mengikuti Anda ke dunia yang hebat. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal biasa. Huh, kalau begitu, aku harus pergi ke dunia yang hebat. Begitu dia mendengar bahwa Sufang tidak akan mengganggunya lagi, penguasa tertinggisan sekerta segera setuju. Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang ke dalam kehampaan. Sufang masih sedikit khawatir. Dia mengirim Hua Dongjun, seorang ahli yang telah diataklukkan di ruang kodeks penindasan penjara. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan Master Domain, tetapi dia juga sangat cerdik. Sufang sangat lega mengirimnya ke dunia besar bersama penguasa tertinggi Sansekerta. Setelah semuanya diatur dengan baik, Yezichen memutuskan untuk pergi. Sufang mengeluarkan jimat Rune dan mengirim pesan kepada penguasa tertinggi rakyat Kekaisaran, Tuanku, saya telah memutuskan untuk pergi ke Sungai Dua Alam untuk berlatih dan mencari kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Raja. Saya aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Hanya setengah jam kemudian. Kesadaran penguasa tertinggi Kekaisaran turun ke Kuil Suci dan membentuk sosok yang agung, Sungai Dua Alam sangatlah berbahaya. Meskipun kamu memiliki kekuatan untuk melawan penguasa tertinggi, kamu masih memiliki risiko kematian. Apakah kamu yakin, kamu ingin pergi ke Sungai Dua Alam? Sufang berkata dengan tegas, Ya, saya sudah mengambil keputusan. Kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Akan sulit bagimu untuk menerobos jika kamu tetap berada di Yuan Tiamong. Sebaiknya pergi ke Sungai Dua Alam untuk berlatih. Penguasa tertinggi rakyat Kekaisaran menganggup dan berkata. Kemudian, dia berkata, Kalian berhubungan dengan keselamatan alam semesta. Oleh karena itu, di Sungai Dua Alam, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah tetap hidup. Lalu, carilah peluang untuk menerobos. Aku akan merahasiakan kabar kepergianmu ke Sungai Dua Alam. Anda harus tahu bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan orang yang paling dicari para iblis. Jika mereka tahu kamu akan pergi ke Sungai Dua Alam, mereka pasti akan mengirim penguasa tertinggi untuk membunuhmu. Saya sudah bersiap untuk ini. Selain itu, karena kamu baru saja melarikan diri dari Sungai Daudan mengkhawatirkan keselamatan teman dan keluargamu, aku akan membiarkanmu melampiaskan sebanyak yang kamu mau dan tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Namun, ada satu hal yang harus Anda pahami. Jika Anda gagal memasuki Gunung Surgawi yang agung setelah seratus ribu tahun, bahkan jika saya tidak membunuh Anda, tidak ada seorang pun di dunia yang tak terhitung jumlahnya yang akan mampu bertahan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Su Fang menunjukkan ekspresi bersyukur. Kenyataannya, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Tunggu hingga aku memasuki Gunung Layak Surgawi. Sekalipun aku berhasil, bukankah kau akan tetap membunuhku setelah aku selesai melakukannya? Dia kemudian menatap keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Selama kamu bisa menjamin keselamatan keluarga dan teman-temanku, aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku harus mati, aku akan memasuki Gunung Layak Surgawi dan menemukan cara untuk menghentikan metamorfosis dunia. Ini masalah kecil. Saya jamin, makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran mengangguk. Dia adalah eksistensi tertinggi di berbagai dunia. Di matanya, keluarga dan teman Su Fang hanyalah sekelompok semut. Bagaimana dia bisa dengan sengaja menargetkan mereka? Dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk melakukan ini, jadi tentu saja, dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menembakkan Suan Guang, yang mendarat di Jimat Rune di tangan Su Fang. Aku meninggalkan pemikiran di Jimat Rune. Jika kamu menghadapi momen kritis, hancurkan Jimat Rune, dan aku akan muncul untuk menyelamatkanmu segera. Tanpa diduga, Su Fang meluncurkan gelombang kekuatan ilahi dan menghancurkan Jimat Rune menjadi beberapa bagian. Aku pergi ke Sungai Dua Alam untuk melatih diriku kali ini guna menemukan kesempatan menerobos situasi hidup dan mati. Jika aku punya sesuatu untuk diandalkan, apa gunanya disebut pelatihan? Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran menunjukkan ekspresi persetujuan di matanya. Dia menganggup dan berkata, dengan hati dan kemauan dao seperti itu, kamu pasti akan mampu menerobos dengan lancar dalam perjalanan ke Sungai Dua Alam ini. Sekitar 50 tahun kemudian, di luar alam surga Hunyuan, ada benda mengambang yang sangat besar. Su Fang, yang telah mengubah penampilannya, duduk bersila di depan sebuah gerbang bintang besar dengan lebih dari 300 pembudidaya. Saat ini, Su Fang telah berubah menjadi seorang pemuda berusia pertengahan 20-an. Dia memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang luar biasa. Auranya hanya ada di alam surga keempat dewa tertinggi. Pada saat ini, bahkan ahli puncak dewa tertinggi pun akan kesulitan melihat penampilan dan kekuatan aslinya. Ini karena dia telah menggunakan aura buah dosa untuk menyatu dengan salah satu dari tiga kulit manusia. Selain yang mulia darah sombong dan putranya, serta tiga jenius Yuan Tiamong, Di Yuan, Qian Gang, dan Cubing Yan, yang telah melihat penampakan ini, yang lainnya semuanya telah meninggal di penjara hukum ilahi. Pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Su Fang yang menyamar, sehingga identitas asli Su Fang tidak akan terungkap. Pada saat ini, Su Fang adalah ahli kebangkitan dan seseorang yang ingin dibunuh oleh ras iblis. Dia harus berhati-hati. Bahkan berita tentang dia pergi ke Sungai Dua Alam ditutup rapat. Pada saat ini, identitasnya adalah seorang kultifator pengembara dari alam kecil, dunia ilahi gelombang keruh, yang telah dihancurkan oleh ahli yang telah dibangkitkan. Dia sedang bersiap untuk pergi ke Sungai Dua Alam melalui gerbang bintang di luar alam surga Hunyuan. Sekitar 300 dewa di sekitarnya memiliki status yang mirip dengan Su Fang. Mereka semua adalah kultifator pengembara dari berbagai alam ilahi. Mereka tergoda oleh banyaknya imbalan karena berada di Yuan Tiamong dan bersiap untuk pergi ke Sungai Dua Alam untuk mendapatkan pahala. Meskipun budidaya para dewa ini tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka berada di alam dewa tertinggi dan beberapa di alam integrasi Dao. Namun, masing-masing dari mereka memiliki aura pembunuh dan kekuatan mereka luar biasa. Jelas sekali bahwa mereka pernah mengalami banyak badai di masa lalu. Dibandingkan dengan kultifator lainnya, Su Fang luar biasa tampan. Sangat mudah bagi orang untuk berpikir bahwa dia adalah orang yang berbakat dan berbakat dari kekuatan besar di segudang alam. Dia menarik perhatian banyak orang. Namaku Su Zong Liang. Bolehkah aku tahu namamu? Seorang pria muda berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Kultifasi orang ini sungguh luar biasa. Dia telah mencapai puncak yang mulia surga ketujuh. Terlebih lagi, dia sangat bijaksana. Selama masa penantian untuk memasuki gerbang bintang penyeberangan dunia, dia telah berteman dengan hampir semua orang. Dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang dan sangat populer. Su Fang dengan tenang menjawab, awan gelombang keruh. Su Zong Liang tersenyum dan berkata, perjalanan ke Sungai Dua Alam ini sangat berbahaya. Ketika saatnya tiba, mengapa kita tidak bergabung dan memasuki Sungai Dua Alam bersama-sama? Ada kekuatan dalam jumlah dan kita dapat membagi pahala. Poin yang sama. Bagaimana menurut Anda? Maaf. Saya terbiasa bebas dan tidak disiplin. Saya tidak terbiasa bergabung dengan orang lain. Banyak dari kami telah setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Bahkan ada ahli integrasi dao di kelompok kami. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Saya tidak tertarik. Huff. Kamu hanyalah dewa tertinggi surga keempat. Kamu hanya akan mati di Sungai Dua Alam. Apa yang perlu dibanggakan? Setelah ditolak oleh Su Fang, tatapan tajam Su Zong Liang menyapu Su Fang sebelum dia pergi dengan marah. Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah menunggu selama sepuluh hari, Stargate masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Banyak petani mulai merasa cemas. Setiap orang. Seorang lelaki tua berjanggut muncul di depan semua orang. Jantung semua orang berdetak kencang saat merasakan aura orang ini. Orang tua berjanggut ini adalah penguasa wilayah yang berada di puncak alam integrasi dao. Dia hanya selangkah lagi dari alam overgod. Saya penguasa wilayah Hussein. Saya bertanggung jawab untuk mengawal para jenius Yuan Tiamong ke Sungai Dua Alam. Akan ada sekelompok jenius Yuan Tiamong yang pergi ke Sungai Dua Alam melalui gerbang bintang. Oleh karena itu, gerbang bintang tersebut telah diminta dan hanya dapat dibuka kembali tiga tahun kemudian. Anda punya dua pilihan. Anda bisa memilih para jenius Yuan Tiamong ini, tetapi Anda harus memikul tanggung jawab untuk melindungi para jenius ini. Pilihan lainnya adalah menunggu kelompok orang berikutnya pergi ke Sungai Dua Alam tiga tahun kemudian. Pria tua berjanggut itu berkata dengan anggun. Mendengar bahwa akan ada jenius Yuan Tiamong yang pergi ke Sungai Dua Alam, semua orang kagum. Selama mereka memasuki Yuan Tiamong, mereka tidak hanya akan memiliki status superior, tetapi mereka juga akan memiliki masa depan yang cerah. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi ahli yang tiada taranya. Bagaimana para petani keliling ini bisa dibandingkan dengan mereka? Tuan, mengapa para jenius Yuan Tiamong membutuhkan perlindungan kita? Apakah ada bahayanya pergi ke Sungai Dua Alam? Su Fang tiba-tiba bertanya. Dari alam surga Hunyuan hingga Sungai Dua Alam, kita harus melewati lebih dari selusin gerbang bintang dan melewati beberapa tempat yang sangat berbahaya. Itu bukan bahaya terbesar. Ada master dan iblis yang telah bangkit menyerang gerbang berbintang Rilem Crossing. Belum lama ini, sekelompok pembudidaya yang menuju ke Sungai Dua Dunia terbunuh oleh turbulensi kehampaan karena gerbang berbintang Rilem Crossing dihancurkan selama teleportasi. Semua orang terkejut dengan penjelasan penguasa wilayah Hussein. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Sungai Dua Alam tidak hanya berbahaya, namun perjalanan menuju Sungai Dua Alam juga tidak begitu aman. Sungguh suatu kehormatan bisa bepergian bersama para jenius Yuan Tiamong yang tiada taraf. Saya setuju. Su Zong Liang adalah orang pertama yang menyetujuinya dengan lantang. Banyak petani keliling yang setuju. Akan jauh lebih aman bepergian bersama para jenius Yuan Tiamong. Selain itu, ini juga merupakan peluang. Jika mereka bisa membangun hubungan dengan para jenius Yuan Tiamong, itu akan menjadi keuntungan besar. Su Fang juga mengangguk setuju. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke Sungai Dua Alam, jadi tidak masalah dengan siapa dia pergi. Adapun bahaya di jalan, Su Fang tidak peduli sama sekali. Setelah pembersihan yang mulia penguasa, hampir tidak mungkin bagi para ahli atau iblis yang dibangkitkan untuk mengancamnya di sisi Sungai Dua Alam dekat Yuan Tiamong. Mereka menunggu sekitar satu bulan. Sekelompok jenius Yuan Tiamong perlahan terbang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan menunjukkan senyuman masam ketika kekuatan lingkaran penuhnya menyapu para jenius ini. Ternyata yang disebut jenius Yuan Tiamong ini semuanya jenius di alam kuning, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Ada lebih dari 50 orang, dan mereka mengobrol sepanjang jalan. Keharuman masih melekat di udara. Mereka tidak pergi ke Sungai Dua Alam untuk bertarung. Mereka sedang melakukan tur keliling. Di antara para jenius Yuan Tiamong, tidak banyak wanita. Kebanyakan dari mereka berada di alam kuning, level terendah, dan kebanyakan dari mereka berasal dari kekuatan besar. Jelas sekali, para jenius di alam kuning ini pergi ke Sungai Dua Alam untuk mendapatkan pengalaman sebelum kembali ke Yuan Tiamong. Ayo pergi. Penguasa wilayah Hu Zen melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid Yuan Tiamong ke gerbang bintang, diikuti oleh para penggarap keliling lainnya. 2359 Su Fang dan yang lainnya yang sedang menuju ke Sungai Dua Alam melewati gerbang berbintang. Setelah melewati gerbang berbintang sembilan kali, mereka tidak jauh dari Sungai Dua Alam. Mereka akan tiba setelah tiga Sterry Guides lagi. Ketika mereka berjalan keluar dari realm crossing Sterry Gate, mereka melihat ruang yang kacau dan luas terkoyak, menghalangi jalan mereka. Daerah kacau ini ditinggalkan oleh pertempuran antara Yang Mulia Penguasa dari Yuan Tiamong dan seorang ahli kebangkitan yang sebanding dengan Yang Mulia Penguasa seribu tahun yang lalu. Ruangnya rusak, dan terjadi aliran turbulen di mana-mana. Energi alam langit dan bumi kacau, dan hukum runtuh, menunjukkan gambaran langit dan bumi yang kacau dan aneh. Karena realm crossing Sterry Gate tidak bisa langsung melewati area kacau ini, mereka harus menggunakan harta sihir untuk melintasinya. Master wilayah Hu Zen mengeluarkan harta ajaib kapal harta karun. Setelah diaktifkan, itu berubah menjadi kapal harta karun yang panjangnya ratusan kaki. Ia dengan hati-hati membawa kerumunan dan terbang menuju area yang kacau. Butuh waktu satu tahun untuk melewati kawasan kacau ini. Para jenius Yuan Tiamong diatur untuk tinggal di kamar di kabin, sementara Su Fang dan para pembudidaya nakal lainnya hanya bisa tinggal di geladak. Su Fang duduk bersila di geladak dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Para penggarap nakal lainnya mulai mengobrol dan berteman satu sama lain. Beberapa dari mereka yang lebih berani mengjilat para jenius Yuan Tiamong. Pemuda bernama Su Zong Liang, yang membual bawa penampilan dan kultifasinya luar biasa, berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati wanita Yuan Tiamong. Tanpa diduga, dia benar-benar mendapatkan jackpot. Seorang wanita Yuan Tiamong benar-benar menyukainya, yang membuatnya sangat bangga dan sombong di depan banyak pembudidaya nakal untuk sementara waktu. Segera, Su Zong Liang menjadi subjek wanita tersebut. Mereka berkumpul di kabin dan tidak muncul selama beberapa bulan. Beberapa petani nakal merasa iri. Su Zong Liang telah menaiki tangga sosial dan mengalami kemajuan pesat sejak saat itu. Tiba-tiba, setengah tahun kemudian, Su Zong Liang kembali ke geladak. Saat ini, Su Zong Liang telah berubah total. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah berusia 20 tahun. Wajahnya kuyuh, kurus, dan napasnya lemah. Dia tampak seperti kehilangan banyak darah dan ki. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkejut dan tercengang. Su Fang juga sangat terkejut. Su Fang tertegun dan tidak bisa berkata-kata setelah dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan kapal yang berharga itu. Mengapa demikian? Para jenius Yuan Tiangong di kapal berharga itu juga mendiskusikan masalah ini. Dari percakapan mereka, Su Fang mengetahui keseluruhan cerita. Ternyata wanita yang menyukai Su Zong Liang ini memiliki jati diri yang luar biasa. Dia berasal dari klan ilahi kuno dari berbagai dunia di alam semesta, klan Yin. Su Fang secara alami akrab dengan klan Yin. Sebelum memasuki Yuan Tiangong, dia mengalami konflik sengit dengan jenius tak tertandingi dari klan Yin, Yin Buji. Kemudian, para petinggi klan Yin lah yang maju untuk meminta maaf kepada Su Fang. Baru pada saat itulah permusuhan terselesaikan. Nama wanita itu adalah Yin Tianjiao. Dia adalah seorang jenius dari garis keturunan utama klan Yin. Dia mengolah Yin yang grit dao yang diwariskan di klan Yin. Tingkat kultifasinya juga luar biasa. Dia adalah ahli tahap integrasi dao tahap pertama. Wanita ini agak mirip dengan Yin Buji. Meskipun dia terlahir dengan kecantikan surgawi dan kecantikan yang tiada taraf, dia adalah seorang Yin Yang. Orang Yin Yang adalah monster yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, tidak seperti Yin Buji, yang bukan laki-laki atau perempuan, Yin Tianjiao ini adalah laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi, dia laki-laki dan perempuan. Su Zong Liang berpikir bahwa dia telah memenangkan hati klan Yin. Dia tidak tahu bahwa dia telah dibelenggu di sebuah ruangan oleh Yin Tianjiao dan melakukan hubungan intim tanpa akhir untuk melahap vitalitasnya dan Yang Qi. Tidak hanya itu, Yin Tianjiao juga seorang cabul. Dia menyiksa Su Zong Liang. Tidak hanya tingkat kultivasi dan vitalitas Su Zong Liang yang terhisap, dia juga dirusak oleh Yin Tianjiao. Setelah setengah tahun, sudah cukup baik bahwa dia masih hidup. Su Fang mengetahui tentang fetis Yin Tianjiao dari diskusi para jenius Yuan Tiamong. Dia hanya bisa menghela nafas. Bagaimana klan Yin bisa menghasilkan orang aneh seperti itu? Su Zong Liang itu benar-benar tidak beruntung. Dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya ke klan Yin dan disiksa setengah mati. Kamu, Yun Zuolang. Su Zong Liang tiba-tiba menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak, Nona Yin ingin kamu menemuinya. Alis Su Fang berkerut. Dia masih duduk di sana dengan mata tertutup, seolah tidak mendengar apapun. Su Zong Liang berkata dengan sengit, Jangan berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Keberuntunganmu ada di sini. Nona Yin ingin kamu pergi menemuinya. Su Zong Liang juga orang yang dingin dan kejam. Ketika dia sedang kurang beruntung, dia ingin menyeret orang lain bersamanya. Di antara para penggara-pengembara, Su Fang adalah yang paling tampan. Selain itu, Su Fang telah menolak Su Zong Liang sebelumnya. Oleh karena itu, dia memilih Su Fang terlebih dahulu. Su Fang perlahan membuka matanya. Saya tidak bisa menikmati kekayaan yang dinikmati Tuan Muda Su. Saya serahkan pada Tuan Muda Su. Su Zong Liang mencibir. Kamu berani melawan Nona Yin. Tunggu saja kemalanganmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengirimkan suaranya ke Yin Tianjiao di kabin. Sesaat kemudian, seorang wanita berjubah merah datang ke geladak. Wanita ini juga terlihat sangat cantik. Banyak pembudidaya pengembara tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka saat melihatnya. Tetapi ketika mereka melihat penampilan Su Zong Liang, mereka seolah-olah disiram seember air es. Mereka sepenuhnya menghilangkan pikiran jahat mereka. Kiel 11. Tidak buruk. Melihat Su Fang, mata Phoenix Yin Tianjiao berbinar seperti serigala lapar melihat babi atau domba. Anak ini tidak akan beruntung. Banyak pembudidaya pengembara merasa kasihan pada Su Fang. Kamu dipanggil Yun Zuolang. Ikut denganku. Saya tidak hanya akan menghadiahi Anda pil, tetapi saya juga akan membiarkan Anda merasakan kebahagiaan dunia. Yin Tianjiao berkata kepada Su Fang sambil tersenyum. Suaranya lembut dan penuh pesona. Tidak tertarik. Su Fang memejamkan mata lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Su Zong Liang mendengus dan mengipasi apinya. Nonayin, orang ini gila. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan menganggap dirinya hebat. Ini yang aku suka, Yin Tianjiao mengjilat bibir merahnya. Matanya terasa panas saat dia melihat ke arah Su Fang. Kamu tidak tertarik, tapi aku tertarik padamu. Begitu dia selesai berbicara, dua suan guang muncul dari mata Yin Buji. Aura ilahi Yin yang menyelimuti Su Fang. Monster klan Yin Sialan. Su Fang sangat tertekan dan geram di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya di depan semua orang. Dia hanya bisa menggunakan kultivasi yang mulia surga keempat untuk mematahkan belenggu Yin Tianjiao. Lalu, Su Fang berpura-pura terluka. Dia berguling di geladak beberapa kali dan bersandar di sisi kapal harta karun. Saat Yin Tianjiao hendak mengambil tindakan untuk membelenggu Su Fang, suara seorang wanita terdengar dari kabin. Yin Tianjiao, ini semua adalah kultivator yang pergi ke sungai dua dunia untuk bekerja demi umat manusia. Jangan melangkah terlalu jauh. Yin Tianjiao sepertinya sedikit takut pada wanita ini dan segera menahan diri. Yin Zhuolang, aku akan menunggumu di bawah. Yin Tianjiao memandang Su Fang dan tersenyum menawan. Lalu, dia melambai pada Su Fang. Kekuatan hisap yang mengejutkan muncul dari telapak tangannya dan menarik Su Fang ke sisinya. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia membuka mulutnya dan meludahkan awan merah muda langsung ke wajah Su Fang. Su Fang menghirup gumpalan kabut merah muda. Seketika, dia merasakan api yang murni di tubuhnya mulai melonjak. Keinginan kuat muncul di hatinya. Kabut merah muda yang dimuntahkan Yin Tianjiao sebenarnya adalah sejenis obat. Yin Tianjiao, beraninya kamu begitu tidak terkendali. Sesosok menerobos udara dan muncul di geladak. Itu adalah wanita berpakaian putih dengan kulit putih. Dia terlihat sangat lembut dan pendiam. Tingkat kultifasinya dua tingkat lebih tinggi dari Yin Tianjiao, mencapai tahap surgawi ketiga dari integrasi Dao. Para jenius Yuan Tiangong semuanya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama bertahun-tahun, banyak pesilat jenius di alam kuning yang telah mencapai integrasi Dao. Tingkat kultifasi wanita berpakaian putih ini berada pada tahap surgawi ketiga dari integrasi Dao. Jelas sekali, dia adalah salah satu jenius alam kuning terbaik. Mu Qing, jangan berpikir kamu bisa menyuruhku berkeliling hanya karena kamu berselingkuh dengan Cubing Yan. Tidak ada yang bisa mengambil pria yang kusuka dariku. Yin Tianjiao mendengus dingin. Dia tidak menganggap serius wanita berpakaian putih itu. Su Fang tercengang. Dia tidak menyangka wanita ini menjadi orang kepercayaan Cubing Yan. Dia menggunakan kekuatan sembilan matahari untuk menyempurnakan kekuatan obat di tubuhnya sambil melirik wanita berpakaian putih itu beberapa kali lagi. Yin Tianjiao, jangan terlalu sombong. Jenius lain tiba di geladak. Ini adalah seorang pemuda yang telah mencapai puncak integrasi Dao tahap surgawi kelima. Dia tampaknya seorang jenius dari alam Yuan Tiangong dan merupakan pengagum Mu Qing. Qi Zhao. Yin Tianjiao tidak takut pada Mu Qing, tapi dia sangat waspada terhadap pemuda ini. Cahaya ilahinya berkedip-kedip dan dia mundur beberapa langkah. Yin Zhuolang, kamu sudah menghirup bubuk Afrodisiak Yin yang milikku. Hanya aku yang bisa membantumu menghilangkannya. Jika kamu tidak datang ke kamarku dalam tiga hari, kamu akan mati karena buang air besar. Yin Tianjiao berkata dengan bangga kepada Su Fang. Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke ruang di dalam kapal harta karun. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Qing memandang Su Fang dan meluncurkan Suan Guang, yang melayang di depan Su Fang. Ini adalah pil sum-sum salju. Meskipun tidak bisa menyelamatkanmu, ini bisa menundanya sedikit. Selama kamu bertahan lebih lama lagi, aku akan meminta Cubing Yan menemukan cara untuk menghilangkan racunnya. Ketika kita mencapai sungai dua dunia. Terima kasih, Nona Mu Qing. Su Fang dengan enggan menangkupkan tinjunya dan menelan pil itu. Nona Mu Qing, ayo pergi. Mengapa menyanyiakan pil sum-sum salju untuk seekor semut? Pemuda itu berkata kepada Mu Qing dan meninggalkan dek bersama Mu Qing. Yun Zuolang, aku menyarankanmu untuk mendengarkan Nona Yin. Aku jamin kamu akan merasa seperti mati. Hahaha, Su Zhongli yang tertawa bangga. Banyak pembudidaya keliling memandang Su Fang dan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Hati mereka penuh simpati. Beberapa orang juga menasihati Su Fang untuk mengertakkan gigi dan menanggung penghinaan. Setidaknya dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dari awal hingga akhir, Master Domain Wu Zhen dan ahli lainnya yang mengawal jenius Yuan Tianong Rilem tidak muncul. Sepertinya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang mengira Su Fang tidak akan bertahan selama tiga hari. Siapa yang tahu setelah sepuluh hari, Su Fang masih belum menunjukkan tanda-tanda racun mulai bekerja. Mereka semua sangat terkejut. Namun, melihat betapa kerasnya Su Fang bertahan, jelas dia juga sedang tidak enak badan. Sekitar setengah tahun kemudian, Su Fang aman dan sehat. Semua orang tidak bisa tidak melihatnya dari sudut pandang baru. Beberapa orang mengatakan bahwa dia beruntung karena pilsum-sum salju yang diberikan Mu Qing berhasil. Yin Tianjiao juga tidak muncul. Seolah-olah dia telah melupakan Su Fang. Kapal harta karun itu terbang keluar dari daerah yang kacau itu. Semua orang terbang turun dari kapal dan Master Domain Wu Zhen menyimpan harta ajaibnya. Kamu sebenarnya baik-baik saja. 2360. Ini semua berkat pilsum-sum salju milikmu, Mu Qing. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator keliling dari alam dewa surga keempat bisa menetralisir bubuk Afrodisiak Yin Yang? Pemuda bernama Kizau tidak terkejut sama sekali. Dia segera mengejek Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Mu Qing dengan rasa terima kasih. Terima kasih atas filmu. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Yin Tianjiao mencibir. Tria manapun yang kusuka cepat atau lambat akan berakhir di tempat tidurku. Kamu mungkin berhasil melarikan diri kali ini, tetapi kamu tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Su Fang gemetar dan tampak ketakutan. Mu Qing sedikit mengernyit. Sebelum kita mencapai sungai dua alam, kamu harus tetap berada di sisiku untuk saat ini. Su Fang tidak bisa menahan kegembiraannya. Terima kasih. Banyak pembudidaya keliling memandang Su Fang dengan iri, terutama Su Song Liang. Matanya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Qi Zao mengangkat alisnya. Saudari Qing, saya khawatir itu sedikit tidak pantas. Dia hanyalah seorang pembudidaya keliling seperti semut. Mu Qing berkata dengan tenang, sebaiknya kamu tidak mengkhawatirkan urusanku. Qi Zao tersenyum malu-malu dan melirik Su Fang. Ada rasa dingin yang menusuk tulang di matanya yang dalam. Di sepanjang jalan, terdapat reruntuhan material dengan berbagai ukuran. Ada juga aura menakutkan yang bahkan akan membuat pembangkit tenaga listrik overgot gemetar ketakutan. Hukum alam kacau di sini. Ini adalah sisa-sisa pertempuran antara yang mulia penguasa. Akan sulit bagi mereka untuk pulih bahkan setelah suatu era. Rombongan tidak berani terbang terlalu cepat. Mereka hanya bisa terbang perlahan di udara. Su Fang mengikuti di belakang Mu Qing, seolah dia takut Yin Tianjiao akan menyerangnya lagi. Mereka melewati reruntuhan yang membentang ribuan mil. Cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah. Di bawah kemampuan penginderaan kesempurnaannya yang luar biasa, dia menemukan aura halus yang tersembunyi dalam kehampaan yang kacau di ujung dunia material. Selain itu, auranya mengandung demonic ki. Ternyata itu adalah pembangkit tenaga listrik demonic dao. Selain itu, itu adalah pembangkit tenaga listrik tiadataranya yang sebanding dengan lord tingkat rendah. Tak satupun dari penguasa wilayah Hu Zen dan Selusin pembangkit tenaga listrik Yuan Tianong lainnya yang terbang di depan menyadari bahaya besar yang menunggu mereka. Su Fang mengikuti yang lain saat mereka terbang ke depan, memikirkan cara menyelesaikan masalah di depan. Tubuh Muking tiba-tiba mengeluarkan suara bel yang tajam. Setelah tertegun sejenak, dia langsung berteriak ketakutan, ada ahli yang bersembunyi di depan. Semuanya, hati-hati. Dia tidak menyangka indera wanita ini begitu luar biasa. Dia bahkan lebih kuat daripada master wilayah Hu Zen dan telah menemukan ahli ras iblis sebelumnya. Namun, jelas bahwa dia mengandalkan artefak ilahi uniknya dan bukan kemampuan penginderaan khusus. Teriakan Muking yang sangat tiba-tiba menyebabkan semua orang terkejut dan tercengang. Tak lama kemudian, mereka semua menjadi gugup. Aku tidak menyangka seseorang benar-benar bisa melihat jejakku. Sesosok langsung muncul di depan semua orang. Semua orang cukup terkejut. Ketika mereka menoleh, mereka melihat bahwa itu sebenarnya adalah sosok dengan ki iblis. Ternyata dia adalah ahli iblis. Merasakan basis kultivasi orang ini, semua orang panik. Ini buruk. Mereka telah bertemu dengan seorang penggarap iblis bahkan sebelum mencapai sungai dua alam. Selain itu, kultivator iblis ini adalah ahli overgod yang tiada taranya yang telah melampaui level penguasa wilayah. Ada begitu banyak wanita. Jika aku menekan kalian semua dan memberikanmu kepada dewa iblis, manfaat luar biasa apa yang akan aku peroleh. Banyak kultivator wanita di Istana Surgawi Primordius semuanya memucat. Ras iblis biasanya menangkap wanita manusia hanya untuk satu tujuan, yaitu menggunakan mereka sebagai embryo untuk membiarkan generasi berikutnya dari ras iblis. Oleh karena itu, begitu seorang kultivator wanita bertemu dengan seorang kultivator ras iblis, mereka lebih memilih membakar kediaman dewa mereka sendiri daripada ditangkap. Para kultivator laki-laki tidak terlihat lebih baik. Ketika mereka jatuh ke tangan ras iblis, nasib mereka biasanya digunakan sebagai alat untuk berkultivasi. Darah, ki, dan roh primordial mereka akan dilahap. Nasib mereka juga sangat menyedihkan. Ledakan. Embusan ki iblis meletus dari penggarap iblis. Dalam sekejap, ki iblis menutupi langit dan matahari. Seluruh dunia material, termasuk semua yang ada di dalamnya, langsung ditelan oleh dunia iblis yang dipenuhi dengan ki iblis. Oh tidak. Master Wilayah Huzhen, yang memimpin kelompok itu, menjadi pucat karena ketakutan. Yang lain, apakah mereka jenius Yuan Tiamong atau banyak kultivator pengembara, semuanya putus asa. Bahkan seorang kultivator tahap puncak integrasi dao akan menjadi lemah seperti ayam di hadapan dewa master tingkat rendah, apalagi seorang kultivator ras iblis. Master Wilayah Huzhen mengaktifkan senjata ilahi yang tampak seperti lentera istana. Ini melepaskan sinar merah suan guang, yang membentuk penghalang pertahanan yang sangat kuat yang menjaga ki iblis tetap berada di luar. Senjata ilahi ini adalah senjata ilahi setengah ciptaan, dan Master Wilayah Huzhen telah mengaktifkan 70 hingga 80 persen kekuatannya. Itu cukup untuk menahan serangan dari kultivator ras iblis untuk sementara waktu. Saat itulah semua orang menghela nafas lega. Semuanya, jangan keluar satu langkah pun dari penghalang. Kalian akan mati jika melakukannya. Teriak Master Wilayah Huzhen, mengingatkan semua orang. Ledakan, 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 ledakan. Ki iblis di luar mengamuk dan menabrak penghalang, menyebabkannya bergetar hebat. Hati semua orang kembali ke mulutnya. Master Wilayah Huzhen berkata dengan cemas, kultivator ras iblis itu sangat kuat. Bahkan dengan senjata dewa setengah ciptaan, saya hanya dapat bertahan paling lama tiga hari. Cepat minta bantuan dari Yuan Tiamong. Sudah terlambat. Ayo minta bantuan pada Sungai Dua Dunia. Mu Qing, Yin Tianjiao, Qi Zhao, dan keajaiban Yuan Tiamong lainnya semuanya mengeluarkan jimat rune atau senjata dewa yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan meminta bantuan dari Sungai Dua Dunia. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Sungai Dua Dunia. Jika mereka datang dengan cepat, mereka seharusnya bisa tiba dalam tiga hari. Jimat rune Yin Tianjiao adalah yang pertama merespons. Dia berteriak dengan bangga, keajaiban klan saya yang tak tertandingi, Yin Buji, akan berada di sini bersama para penggarap klan Yin lainnya. Selama kita bisa bertahan selama beberapa hari, kita akan diselamatkan. Mu Qing dan Qi Zhao adalah yang berikutnya. Mu Qing meminta bantuan dari keajaiban Sekte Dao Alam Surgawi Yuan Tiamong, Chu Bingyan. Qi Zhao juga meminta bantuan dari orang yang luar biasa. Sepupunya juga berasal dari Sekte Dao Alam Surgawi Yuan Tiamong. Namanya Kimian. Mendengar begitu banyak kultifator kuat datang, semua orang menjadi tenang. Ini aneh. Su Fang menggunakan kekuatan tahap sempurna dan melihat ke luar penghalang. Matanya dipenuhi keraguan. Mengapa ini terjadi? Penghalang pertahanan yang dilepaskan oleh senjata suci penguasa wilayah Hu Zhen sangat kuat. Namun, sulit untuk melihat apa yang terjadi di luar dari dalam penghalang. Tingkat kultifasi Su Fang saat ini berada di puncak surga kesembilan tahap integrasi Dao. Selain tubuh fisik tahap kesempurnaannya, kemampuan penginderaannya bahkan telah melampaui kemampuan Lord tingkat atas. Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di luar penghalang. Pembudidaya iblis tampak kejam dan jahat, tetapi dia tidak berusaha keras untuk menyerang penghalang. Paling banyak, dia hanya menggunakan 20 hingga 30 persen kekuatannya. Sungguh aneh. Saat Su Fang merasakan keributan di luar, dia tiba-tiba merasakan seseorang datang di belakangnya. Su Zong Liang, apa yang dia coba lakukan? Su Fang terkejut ketika dia merasakan aura orang di belakangnya. Tiba-tiba, Su Zong Liang melepaskan gelombang kekuatan roh primordial yang menyapu lubang ilahi Su Fang seperti banjir bandang. Dengan kekuatan roh primordial saat ini dari tubuh asli Su Fang dan roh primordial kedua, hanya Kaisar Yang Mulia yang dapat menjadi ancaman baginya. Dia benar-benar bisa menghancurkan siapapun di bawah Yang Mulia Kaisar. Mengapa dia peduli dengan serangan roh primordial dari seorang kultifator yang mulia seperti Su Zong Liang? Su Zong Liang ini membalas dendam atas keluhan terkecilnya. Dia benar-benar pantas mati. Saat dia hendak melakukan serangan balik, jantung Su Fang berdetak kencang. Dia mengaktifkan pertahanan roh primordialnya dan membiarkan serangan Su Zong Liang mengenai celah ilahinya. Kemudian, dia berpura-pura seolah roh primordialnya telah terluka parah. Dia terhuyung dan jatuh dari penghalang pertahanan. Semua orang di dalam penghalang sangat gugup, dan tidak ada yang memperhatikan tindakan Su Zong Liang. Aku dipermalukan oleh penyihir klan Yin dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, kamu aman dan sehat. Bagaimana aku harus menghadapimu? Keluar dari sini dengan patuh dan jadilah makanan pembudidaya iblis itu. Su Zong Liang sangat senang dengan keberhasilan serangan diam-diamnya. Suara mendesing. Su Fang meluncur keluar dari penghalang dan segera terbang menuju bagian luar dunia fisik. Namun, seluruh dunia fisik saat ini diselimuti oleh aura iblis kultifator iblis dan telah menjadi bagian dari dunianya. Tingkat kultifasi Su Fang hanya berada di surga keempat dari alam yang mulia. Kemana dia bisa melarikan diri? Setelah terbang kurang dari 100 mil dalam aura iblis yang meluap, aura iblis di depannya berguling dan memadat menjadi sosok pembudidaya iblis. Nak, kamu mungkin bisa hidup beberapa hari lagi jika kamu tetap berada di dalam penghalang. Pada saat itu, kamu bahkan bisa dikuburkan bersama para ahli Yuan Tiamong dan para jenius yang tiada taranya. Sekarang setelah kamu meninggalkan penghalang, kamu bisa hanya biarkan aku merasakanmu. Sayangnya, kamu hanyalah seekor semut di alam yang mulia. Kamu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Pembudidaya iblis itu sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Su Fang. Faktanya, di mata dewa yang berdaulat yang tiada taranya, seorang kultifator alam mulia yang dapat dihormati di dunia ilahi memang tidak berbeda dengan seekor semut. Su Fang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata sambil gemetar, karena kamu tahu akan ada ahli Yuan Tiamong dan orang jenius yang tiada taranya datang, mengapa kamu tidak lari untuk hidupmu. Pembudidaya iblis itu mendengus dengan nada menghina. Kali ini, aku akan membunuh para ahli Yuan Tiamong dan orang-orang jenius yang tiada taranya. Sedangkan bagi kalian, kalian hanyalah sekumpulan umpan yang menyedihkan. Su Fang akhirnya mengerti. Ternyata sang penggarap iblis sengaja menjebak para jenius alam kuning Yuan Tiamong ini di sini. Kemudian, dia akan memikat para ahli dan jenius sejati ke sini dan kemudian menekan mereka dalam satu gerakan. Su Fang terus menipu pembudidaya iblis itu. Kamu hanyalah dewa yang berdaulat. Di Yuan Tiamong, ada banyak orang jenius yang tiada taranya yang bisa membunuhmu. Apakah kamu tidak takut ditekan oleh mereka? Tanpa diduga, pembudidaya iblis sudah tidak sabar. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Aura iblis dengan cepat mengembun menjadi cetakan telapak tangan besar dan dengan kuat meraih Su Fang. Racun iblis dalam jumlah yang mencengangkan meresap ke dalam tubuh dewa Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Aura menakjubkan menyembur keluar dari tubuh dewa Su Fang. Jejak telapak tangan yang membelenggunya langsung hancur. Kemudian, Su Fang maju selangkah dan menyerang di depan kultifator iblis itu. Lalu, dia langsung meninju. Ukulan ini tampak seperti serangan seniman bela di Rifana. Namun, aura yang dikeluarkan mengandung konsep kehancuran yang mengerikan. Hal ini sebenarnya menyebabkan dunia yang telah dipadatkan oleh kultifator iblis dari kekuatan sucinya runtuh lapis demi lapis. Seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan bumi dengan satu pukulan. Tinju Penghancur Ilahi Apa yang Su Fang gunakan saat ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dia peroleh dari cermin suci asal Tinju Penghancur Ilahi. Pukulan ini dilakukan dengan konsep transformasi yin yang, tubuh fisik yang disempurnakan, dan kekuatan sembilan yang. Ia memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan materi, kemampuan ilahi, dan mengembalikan ke keadaan bawaan seseorang. Aura ilahi kultifator iblis berubah seketika. Bahkan dengan kekuatannya sebagai dewa berdaulat yang lebih rendah, dia merasakan jantungnya berdebar karena kekuatan pukulan ini. Dia bahkan merasakan kematian. Aura iblis yang menakjubkan muncul dari permukaan tubuhnya. Itu dengan cepat diringkas menjadi pertahanan armor gelap. Aura kekerasan dan jahat tiba-tiba meletus dan menyerang Su Fang. Ledakan. Aura iblis kultifator iblis itu hancur satu demi satu. Kemudian, tubuhnya, bersama dengan armor iblisnya, langsung hancur dan berubah menjadi demoniki. Kemudian hancur kembali dan akhirnya lenyap dari langit dan bumi. Terima kasih telah menonton!